Mojie sudah mati. Jelas sekali, Grand Finlord telah menggunakan semacam teknik rahasia. Auranya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zua Wen, saya hanya dapat mempertahankan kondisi ini selama 20 nafas. Saya akan menciptakan peluang bagi Anda selama ini. Anda harus menemukan kesempatan yang tepat untuk mendekati tubuh Mojie yang sebenarnya. Paling tidak, Anda harus melukainya dengan parah. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Sebuah suara dikirim ke telinga Zua Wen. Itu adalah suara Raja Iblis Agung. Zua Wen terkejut. Dia dengan cepat menjawab, Elder, jangan khawatir. Saya pasti akan memenuhi upaya Anda. Raja Iblis Agung tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan menembak ke arah bayangan Iblis. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia hanya punya waktu 20 detik, jadi dia tidak membuang terlalu banyak waktu untuk mengirim pesan. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, tubuh Iblis Grand Devil Master yang berukuran 100 ribu kaki dan sosok Iblis Mojie bertabrakan dengan keras. Keduanya mulai terlibat pertarungan fisik layaknya binatang prasejarah. Gempa susulan dari tabrakan tubuh mereka seperti ledakan bom yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan ledakan yang sangat menakutkan bergema di seluruh aula. Ekspresi Zua Wen berubah dingin saat dia menyaksikan tabrakan mengerikan antara keduanya. Hatinya bergetar, baik Raja Iblis Agung maupun Mojie saat ini berada di alam kaisar tingkat ke-6. Setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Bahkan Zua Wen, yang telah maju ke alam kaisar Iblis, akan kesulitan menahan gelombang kejut tersebut. Meski hatinya bergetar, Zua Wen terus menyaksikan pertempuran itu dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Raja Iblis Agung akan segera menciptakan peluang untuknya. Tinju Iblis yang menusuk langit. Raja Iblis Agung meraung dengan marah. Dia melontarkan pukulan dan awan Iblis yang tak terhitung jumlahnya bergejolak. Bayangan Tinju Hitam tak berujung melonjak di sekitar awan Iblis seperti tsunami, langsung menyapu sosok Iblis itu. Ekspresi Mojie sedikit berubah. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menamparkan bahu sosok Iblis itu. Segera, aura Iblis sosok Iblis itu meningkat beberapa kali lipat. Dia mengangkat kedua tangannya dan api Iblis hitam pekat melonjak keluar, membentuk dinding api yang sangat tebal di depannya. Tinju Iblis punya kekuatan untuk terbang ke langit. Api Iblismu tidak bisa menghalanginya. Grand Devil Master meraung. Kekuatan Tinju melonjak dan menghantam dinding api Iblis dengan keras. Segera setelah itu, seluruh Aula bergetar hebat. Retakan mulai muncul di tanah karena guncangan. Apalagi retakan ini terus meluas. Akhirnya, terbentuk jurang yang sangat menakutkan. Dinding Aula juga mulai retak. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan. Merusak. Aura Raja Iblis Agung bagaikan pelangi saat dia menghembuskan napas pelan. Api Iblis di depannya hancur saat tinjunya mendarat di bayangan Iblis. Buk-buk-buk. Momok itu meratap dan benar-benar mundur. Capricorn, yang berdiri di bahu hantu itu, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat saat dia menatap Raja Iblis Agung dengan kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa Raja Iblis Agung akan mampu melancarkan serangan mengerikan seperti itu. Sekarang, Zuawen, yang telah memperhatikan pertempuran itu, melangkah keluar dan tiga pasang sayap petir muncul di punggungnya. Dia berubah menjadi petir biru dan terbang menuju Capricorn yang berada di bahu dimensado. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ketika Capricorn memperhatikan suara di belakangnya, dia merasakan jantungnya bergetar. Kakinya bergerak dan tubuhnya langsung tergeser. Sementara itu, Zuawen, yang telah berubah menjadi sambaran petir, membanting tangannya dengan keras ke tempat Capricorn berada. Bajingan, beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Mojie awalnya terkejut saat melihat Zuawen di depannya. Segera setelah itu, ekspresi marah muncul di matanya. Zuawen seperti semut di matanya. Namun, Zuawen sebenarnya berani melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Terlebih lagi, Zuawen hampir berhasil. Mati. Capricorn mengambil langkah maju. Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan saat dia melemparkannya ke arah Zuawen. Demoniki hitam pekat bertahan di tangan kanannya seperti tentakel hitam. Zuawen mengerutkan kening dan segera menggunakan segel harta karun duka dari tujuh segel harta karun emosi. Pada saat yang sama, dia menggunakan segel berharga kemarahan dan cinta pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Capricorn mengerutkan kening saat merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya. Dia merasa kekuatannya melemah karena pengaruh segel harta karun duka. Ledakan. Pada saat yang sama, Zuawen melayangkan pukulan dan memukul keras telapak tangan kanan Capricorn. Sebuah kekuatan dahsyat meledak di antara mereka berdua. Kemudian, murid Zuawen menyusut ketika dia menyadari bahwa ada kekuatan mengerikan yang datang dari tangan kanan Capricorn. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Engah. Zuawen memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Meskipun kekuatan Capricorn jauh lebih rendah daripada bayangan iblis, dia masih memiliki kekuatan kaisar langit keempat. Dengan kekuatan guru surgawi puncak Zuawen, sulit baginya untuk menghadapi Capricorn. Mata setan Buddha, bunuh. Namun, pada saat Zuawen terlempar, retakan terbuka di antara alisnya, dan kemudian mata iblis Buddha melesat dengan eksplosif. Itu terbelah menjadi dua, dan berubah menjadi tubuh Buddha yang diterangi oleh cahaya Buddha dan tubuh iblis yang ditutupi oleh awan iblis yang begelombang. Kekacauan duniawi. Menghancurkan kehidupan. Begitu avatar kaisar iblis muncul, dia mengayunkan pedang pantang pembantaian di tangannya dan menggunakan caotik mudane. Konsep duniawi memancar keluar dan bertahan, menyebabkan tubuh Capricorn membeku. Pada saat yang sama, dia menggunakan life-breaking. Bayangan pedang berwarna merah darah yang besar dan menakutkan jatuh dari kehampaan dan jatuh tepat di kepala Capricorn. Ketika Capricorn sadar kembali, bayangan pedang yang menakutkan sudah sangat dekat dengannya. Capricorn meraung, berencana mengendalikan bayangan iblis untuk memblokir serangannya. Jangan pernah berpikir untuk meminjam kekuatan Dimensado. Pada saat ini, Taimolor telah tiba di depan Dimensado. Badai serangan menimpa Dimensado, membuat Dimensado tidak mungkin menyelamatkan Capricorn. Berengsek. Capricorn mengutuk. Tak berdaya, dia hanya bisa menghadapi bayangan pedang berwarna merah darah yang menakutkan itu secara langsung. Dia mengangkat tangan kanannya dan demoniki menyembur keluar, berubah menjadi tombak sepanjang 3 meter. Dia mengangkat tangan kanannya dan bertemu dengan bayangan pedang besar di langit. Gemuruh. Bayangan tombak dan pedang bertabrakan. Ekspresi Capricorn sedikit berubah dan dia mulai mundur. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, dia nyaris tidak berhasil menahan diri. Jejak darah bocor dari sudut mulutnya. Budisme tanpa batas. Saat Capricorn sibuk menangani bayangan pedang berwarna merah darah, Zuowen dari Buddha Dao bergegas masuk dari samping. Roda ringan di belakang kepalanya mulai mengembang terus-menerus hingga ukurannya ratusan kaki. Pada saat yang sama, sembilan api karma menyembur keluar dari Zuowen dari Buddha Dao, bertahan di sekitar roda cahaya, menyebabkan roda cahaya memancarkan sembilan warna dan kekuatan yang besar. Bajingan. Capricorn mengutuk. Ekspresinya sangat jelek. Karena dia telah menggunakan formasi iblis hitam dan pukulan mengerikan dari Tuan Taimo, dia sudah terluka parah. Sekarang dua klon Zuowen menyerangnya pada saat yang sama, luka Capricorn semakin parah. Karena tidak ada pilihan lain, Capricorn menggenggam udara dengan tangan kirinya yang kosong. Demoniki menyembur keluar, membentuk penghalang hitam tebal di depannya. Ledakan. Lingkaran sembilan warna itu menghantam penghalang hitam, menyebabkannya bergetar hebat seolah bisa runtuh kapan saja. Di dalam penghalang hitam, Capricorn memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya semakin memucat. Astaga. Pada saat yang sama, Dao Zuowen iblis dan Dao Zuowen Buddha bergegas keluar pada saat yang sama, tiba di depan Mojie dalam sekejap mata. Demonik Dao Zuowen menebas dengan pedang pelanggaran pantang pembantaian di tangannya, sedangkan tangan kanan Buddha Dao Zuowen membentuk jari anggrek dan menunjuk. Energi buddhisme yang tak terbatas mengalir keluar. Retakan. Penghalang hitam dan tombaknya runtuh pada saat bersamaan. Capricorn memuntahkan seteguk darah lagi saat dia terpesona. Dia menghantam dinding batu ke samping dengan keras, pada dasarnya memasukkan dirinya ke dalamnya. Aduh. Bayangan iblis mengeluarkan tangisan sedih sebelum ambruk satu inci demi satu. Armor hitam ganas di permukaan tubuh Grand Devil Master perlahan terkelupas. Tubuh iblisnya yang berukuran seratus ribu kaki perlahan menyusut, dan akhirnya berubah kembali menjadi lelaki tua bungkuk. Namun, Grand Devil Master saat ini bahkan lebih tua dari sebelumnya. Ki hitam di wajahnya menjadi lebih padat. Hampir mustahil untuk melihat fitur wajah dan penampilannya. Uhuk-uhuk. Taimolord terbatuk-batuk beberapa kali. Rambutnya pada dasarnya telah memutih, membuatnya tampak seperti orang di usia senja. Dia tampak sangat kuno. Zuawan mendarat di depan Taimolord. Saat dia melihat ke arah Taimolord, yang saat ini sangat lemah, sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Momomomong, sebagian besar penghargaan atas kekalahan Capricorn adalah karena Taimolord. Jika Taimolord tidak menghentikan bayangan iblis itu, Zuawan tidak akan bisa mendekati tubuh utama Capricorn dan mengalahkannya. Jangan khawatirkan aku untuk saat ini. Pergi dan lihat apakah Capricorn sudah mati atau belum. Jika dia masih hidup, musnahkan dia sepenuhnya. Tuan Taimolord melambaikan tangannya dan berkata kepada Zuawan. Zuawan menganggup ketika mendengar itu. Sambil berpikir, Zuawan yang beragama Buddha berubah menjadi gunung emas dan tiba di lubang berbentuk manusia tempat Capricorn berada. Capricorn saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Matanya pada dasarnya kehilangan semua cahaya. Dia hampir mati. Jangan bunuh aku, Capricorn tidak bisa menahan tangisnya saat dia melihat Zuawan. Zuawan sepenuhnya mengabaikan Capricorn. Dengan lambayan tangan kanannya, nyala api dari sembilan api itu melonjak dan menyelimuti Capricorn. Dengan tangisan yang menyedihkan, Capricorn langsung menjadi abu oleh api. Setelah membunuh Capricorn, Buddha Zuawan kembali dengan demonik Zuawan ke sisi Zuawan di bawah komando tubuh utamanya. Mereka berdua menatap Taimolord yang semakin tua. Tidak perlu melihatku seperti itu. Aku sudah diracuni oleh demon Falpowder. Ditambah dengan fakta bahwa aku telah menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatanku sebelumnya, energi iblisku pada dasarnya sudah habis. Aku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, kata Taimolord sambil tersenyum mencela diri sendiri. Melihat Raja Iblis Agung, mata Zuawan menunjukkan sedikit kesedihan. Raja Iblis Agung jelas merupakan seorang jenius yang langka. Jika dia tidak dihianati dan disergap oleh Capricorn, dengan bakatnya, dia akan bisa pulih dari cederanya dan meningkatkan kultifasinya. Kemudian, dia mungkin bisa mengalahkan penjaga dunia makro yang panik dan dengan lancar mencapai alam atas yang lebih menarik. Sayangnya, surga sedang mempermainkannya, dan dia berakhir seperti ini. Uhuk uhuk, lagi pula aku akan mati, jadi aku akan menganggapnya sebagai perbuatan baik sebelum aku mati. Zuawan, avatar demonik dao Anda adalah seorang kultifator demonik dao yang jenius, dan pemahaman orang tua ini tentang demonik dao bahkan lebih dalam daripada pemahaman Anda. Meskipun dengan bakatmu, melampaui orang tua ini di masa depan mungkin tidak menjadi masalah. Pemahamanmu saat ini tentang dao iblis tidak bisa dibandingkan dengan orang tua ini, kata Raja Iblis Agung dengan tenang. 1212 Aku sudah hampir mati, tapi aku tidak ingin warisanku berakhir di sini. Kamu sudah melatih seni pertempuran iblis agung milikku, dan kamu memiliki kipertempuran iblis besar. Warisanku sempurna untukmu, Raja Iblis Agung terbatuk. Beberapa kali dan berkata dengan suara yang sangat lemah. Mata Zuawan berkedip-kedip saat mendengarnya, terutama saat dia melihat tatapan penuh harapan di mata Raja Iblis Agung. Zuawan menganggup dan membungkuk, saya tidak berani melupakan kebaikan senior. Raja Iblis Agung menganggup dengan sikap puas. Dia tersenyum, datanglah ke hadapanku dan duduklah. Aku akan menyampaikan semua pengalaman kultifasiku kepadamu terlebih dahulu. Pengalaman ini akan jauh lebih berharga bagi jalur kultifasi iblismu di masa depan. Tanpa diragukan lagi, ini akan membuat jalanmu jauh lebih lancar. Zuawan menganggup dan tiba di hadapan Raja Iblis Agung. Dia duduk dan menatap Raja Iblis Agung, yang sudah jauh lebih tua. Dia menghela nafas dalam. Raja Iblis Agung jelas merupakan eksistensi legendaris di dunia besar yang panik, namun dia telah direduksi menjadi seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Raja Iblis Agung juga melihat desahan di wajah Zuawan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan riang. Semua orang akan mati suatu hari nanti. Siapa di dunia ini yang bisa hidup selamanya dan memperoleh keabadian? Zuawan menganggup. Raja Iblis Agung benar. Siapa di dunia ini yang bisa hidup selamanya? Bahkan para pejuang alam kekuasaan kekaisaran dan bahkan alam ziarah akan mati karena usia tua. Mereka hanya memiliki umur yang lebih panjang dari prajurit biasa dan lebih kuat. Namun, masih mustahil mencapai keabadian. Bukalah pikiranmu. Aku akan menceritakan semua pengalamanku kepadamu, kata Raja Iblis Agung dengan suara berat. Mata Zuawan berkedip saat mendengar itu. Dia ragu-ragu sejenak. Meskipun Raja Iblis Agung tampaknya tidak memiliki niat buruk, Zuawan masih merasa tidak pantas baginya untuk membuka pikirannya di depan kultifator lain. Namun, tidak ada yang salah dengan perkataan Raja Iblis Agung. Jika Raja Iblis Agung ingin menyampaikan pengalaman dan informasinya, dia perlu membuka pikirannya dan membiarkan kekuatannya memasuki lautan kesadarannya. Zuawan, aku tidak punya banyak waktu lagi, Raja Iblis Agung terbatuk beberapa kali lagi. Suaranya menjadi semakin lemah dan tergagap. Zuawan mengangguk. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Raja Iblis Agung. Dia menutup matanya dan membuka pikirannya. Kilatan cahaya muncul dari mata Raja Iblis Agung. Selanjutnya, dia mengulurkan dua jari tangan kanannya dan mendarat di dahi Zuawan. Energi melonjak ke dahi Zuawan. Zuawan merasakan hawa dingin di antara kedua alisnya. Kemudian, sejumlah besar informasi melonjak ke lautan kesadarannya. Informasi ini pada dasarnya adalah pengalaman Raja Iblis Agung selama bertahun-tahun dalam budidaya iblis. Hanya ketika dia membaca informasinya barulah Zuawan benar-benar rileks. Jelas sekali, Raja Iblis Agung tidak berbohong padanya. Dia benar-benar berencana untuk mewariskan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai seorang kultifator iblis kepadanya. Raja Iblis Agung telah menyampaikan sejumlah besar informasi. Zuawan memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setengah dupa waktu untuk meneruskan segalanya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Dia diam-diam menunggu dan mencerna informasi di lautan kesadarannya. Setelah setengah dupa waktu, Zuawan pada dasarnya telah membuka pikirannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia terus memahami informasi dan pengalaman yang telah disampaikan oleh Raja Iblis Agung kepadanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa cahaya tajam dan dingin telah muncul dari mata Raja Iblis Agung pada waktu yang tidak diketahui. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya yang kosong, dan kihitam di wajahnya berkumpul di ujung jari tangan kirinya. Ledakan. Setelah itu, tangan kiri Raja Iblis Agung terangkat seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menempelkannya ke dada Zuawan, dan kihitam pekat langsung masuk ke dalam tubuh Zuawan seperti ular piton hitam. Hmm. Zuawan merasakan dadanya sesak. Matanya terbuka, dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia menatap Raja Iblis Agung di depannya. Baru kemudian dia menemukan bahwa tangan kiri Raja Iblis Agung yang kosong telah menekan dadanya pada waktu yang tidak diketahui. Gelombang demi gelombang energi hitam pekat melonjak ke tubuhnya seperti pelangi. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuawan telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia meraung dengan marah, dan energi di dalam dirinya meletus dengan cara yang luar biasa dalam upaya untuk meledakan Raja Iblis Agung. Namun, saat energi Zuawan melonjak, energi itu ditekan secara paksa oleh energi hitam yang menyerang tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tidak ada gunanya. Gas beracun dari demon fall powder sangat toleran. Bahkan bisa menyebarkan energi, cibir Raja Iblis Agung. Suaranya memekakan telinga seperti suara burung hantu. Mata Zuawan menjadi dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa ki hitam yang disuntikkan oleh Raja Iblis Agung ke dalam tubuhnya adalah gas beracun dari demon fall powder. Mengapa kau melakukan ini? Mata Zuawan menjadi semakin dingin. Namun, Raja Iblis Agung tersenyum. Dia berkata dengan acu tak acu, Zuawan, kamu masih sangat naif. Saya telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Bagaimana saya bisa rela mati seperti ini? Saya ingin menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan mencapai dunia atas yang legendaris. Meninggal seperti ini akan sangat disayangkan. Jadi, kamu sudah mengarahkan pandanganmu padaku. Zuawan menggeram. Dengan itu, Zuawan berteriak dengan marah. Segera, Zuawan Buddha dan Iblis di belakangnya melesat ke arah Raja Iblis Agung pada saat yang bersamaan. Karena demon fall powder, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya bisa mengandalkan klon Buddha dan Iblisnya. Apakah kamu lupa kalau aku punya dua klon? Zuawan berkata dengan dingin. Dia sebenarnya tidak takut pada Raja Iblis Agung karena dia memiliki dua klon. Bagaimanapun juga, Raja Iblis Agung sudah berada di ambang kematian. Namun, Raja Iblis Agung memperlihatkan senyuman aneh. Dia berkata, bagaimana saya bisa lupa? Saat dia berbicara, Grand Finlord mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap kedua klon itu dengan tenang. Ketika kedua klon hendak mendekati Raja Iblis Agung, klon Iblis itu tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia tiba-tiba melontarkan pukulan Iblis. Namun, dia tidak melemparkannya ke Grand Finlord. Sebaliknya, dia melemparkannya ke klon Buddha di sampingnya. Ledakan. Karena lengah, klon Buddha itu langsung diserang oleh klon Raja Iblis. Dia dikirim terbang dan menabrak dinding batu di sampingnya. Dampaknya yang kuat menyebabkan seluruh Aula bergetar hebat. Hmm, apa yang sedang terjadi? Pupil mata Zuowen mengerut saat melihat pemandangan ini. Baru saja, Avatar Iblisnya telah lepas dari kendalinya dan tiba-tiba menyerang Avatar Buddhisnya. Haha, apakah kamu masih belum mengerti? Saat aku membantu Raja Iblismu menerobos genangan darah, aku sudah bersiap untuk ini, kata Raja Iblis Agung. Raja Iblis Agung senang melihat keterkejutan di wajah Zuowen. Dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Zuowen sangat jelek. Ternyata, Raja Iblis Agung telah membuat rencana jahat melawannya di dasar genangan darah. Sungguh menggelikan bahwa dia percaya Raja Iblis Agung dengan tulus membantunya. Namun, yang mengejutkannya adalah bagaimana Raja Iblis Agung berhasil mengendalikan kloning Raja Iblisnya. Tubuh Raja Iblismu sangat sempurna. Pada dasarnya itu dibuat untukku. Jika aku menggunakan klon Raja Iblis, aku yakin aku bisa menciptakan kekuatan yang lebih hebat lagi. Raja Iblis Agung memandang ke arah Raja Iblis tanpa ekspresi di sampingnya dan tersenyum tipis. Semua yang kamu katakan padaku sebelumnya adalah bohong. Zuowen berkata dengan dingin. Raja Iblis Agung menggoda, jika aku tidak mengatakan itu, apakah kamu akan tertipu? Maukah Anda dengan sepenuh hati membantu saya menangani Capricorn? Wajah Zuowen menjadi sangat cekung. Raja Iblis Agung benar-benar perencana hebat. Dia gagal menemukan apapun sebelumnya, yang menyebabkan dia terjatuh. Sekarang, tubuh aslimu akan menjadi wadah untuk demon falpowder di tubuhku. Bibir Raja Iblis Agung membentuk lengkungan yang kejam. Segera setelah itu, aura hitam di tangan kirinya menjadi semakin pekat. Itu pada dasarnya melonjak ke tubuh Zuowen seperti spiral, menyebabkan Zuowen muntah darah lagi. Sepotong aura hitam perlahan muncul di wajahnya, dan fitur wajahnya menjadi sedikit kabur di bawah aura hitam. Aura hitam di wajah Raja Iblis besar berangsur-angsur meredup, dan fitur wajahnya menjadi lebih jelas. Jelas, demon falpowder bukanlah racun yang tidak bisa disembuhkan. Setidaknya, Raja Iblis Agung bisa memindahkannya ke orang lain untuk membebaskan diri dari demon falpowder. Bajingan Mata Zuowen terbakar amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada dasarnya seluruh energinya telah ditekan oleh Raja Iblis Agung melalui metode yang aneh, menggunakan demon falpowder yang melonjak ke dalam tubuhnya. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Astaga! Avatar Buddha itu bergegas keluar dari dinding batu dan menerkam ke depan sekali lagi. Sayangnya, itu dicegat oleh Avatar Iblis. Pertarungan besar antara Avatar Buddha dan Iblis meletus dengan energi yang kuat. Namun, Avatar Iblis Zuowen telah maju ke alam Kaisar Iblis, sedangkan Avatar Buddha hanya berada di puncak alam Empirean. Dengan demikian, Avatar Buddha ditekan oleh Avatar Iblis segera setelah bersentuhan dengan Avatar Iblis. Namun, tubuh klon Buddha belum mencapai tingkat tidak dapat dihancurkan, jadi agak sulit bagi klon Iblis untuk membunuh klon Buddha. Anak, tenang. Dalam situasi Anda saat ini, mungkin ada cara lain untuk mengatasinya. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar, menyebabkan Zuowen perlahan menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Xiao Hei, tubuh asliku telah disegel, dan klon Iblis telah dikendalikan oleh Raja Iblis Agung. Apakah ada cara lain? Tentu saja ada caranya. Tunggu sampai orang tua ini selesai memindahkan racun dari bubuk Devil Fall. Dia seharusnya berencana untuk menangkap kembaran Iblismu. Pada saat itu, itu akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk melakukan serangan balik. Tapi sekarang, kamu perlu menunggu dengan sabar, kata Blakey Ringan. Zuowen mengerutkan kening saat mendengar itu. Pada akhirnya, dia mempercayai saran Xiao Hei. Kemarahan di matanya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ketidakpedulian. Hum. Raja Iblis Agung juga menyadari perubahan ekspresi Zuowen. Meski dia sedikit terkejut, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia percaya bahwa Zuowen telah menerima takdirnya, itulah sebabnya kemarahan di matanya menghilang. Ketika untayan terakhir Demon Falpowder memasuki tubuh Zuowen, kabut hitam di wajah Zuowen menjadi begitu pekat sehingga fitur wajahnya tidak lagi terlihat. Raja Iblis Agung perlahan berdiri dan menggoyangkan lengan bajunya. Energi Iblis Hitam melonjak, berubah menjadi tali hitam yang mengikat Zuowen. 1213. Klon Dao Iblismu memiliki kipertempuran Iblis dan telah mencapai seni pertempuran Iblis tingkat ketiga dengan bantuanku. Tubuh Iblis ini sangat cocok untukku. Raja Iblis Agung memandang klon Iblis Dao miliknya dengan hasrat membara di matanya. Ketika dia melihat kloning Dao Iblis Zuowen di kolam pengorbanan, dia diam-diam sudah berencana untuk memilikinya. Namun, karena keberadaan Mojie di luar kolam, Raja Iblis Agung tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia diam-diam membantu Zuowen menerobos sehingga dia bisa membantunya menangani Mojie. Setelah mengalahkan Mojie, Raja Iblis Agung akhirnya memperlihatkan tarinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kartu truf tersembunyi yang dia sembunyikan di tubuh Zuowen. Klon Buddha telah sepenuhnya ditekan oleh klon Iblis Dao. Di bawah perintah Raja Iblis Agung, klon Dao Iblis menggunakan kekuatan Iblis untuk langsung memenjarakan klon Buddha tersebut. Raja Iblis Agung mengulurkan tangan kanannya dan menekankan ibu jarinya ke dahi Iblis Zuowen. Yang terakhir tidak menolak sama sekali. Dia menatap Raja Iblis Agung dengan bingung. Jiwa datang dan pergi, gumam Raja Iblis Agung. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam muncul dari dahinya. Lampu hitam menyala lebih terang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi garis hitam yang mengarah ke dahi klon Iblis Dao. Klon Iblis Dao tidak melawan. Seperti boneka, dia menatap kosong ke arah Raja Iblis Agung. Astaga! Sekitar 5 detik kemudian, garis hitam di dahi Raja Iblis Agung sepenuhnya memasuki tubuh Iblis Zuowen. Tubuh Raja Iblis Agung yang layu perlahan menutup matanya. Dia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur tanpa mengeluarkan suara. Jelas sekali, Raja Iblis Agung telah memindahkan rohnya ke tubuh Iblis Zuowen. Sekarang saatnya. Sebuah suara yang dalam terdengar. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam keluar dari dahi tubuh utama Zuowen. Itu berubah menjadi sosok Xiaohei. Itu adalah Xiaohei. Pada saat yang sama, Zuowen, yang dipenjara oleh kekuatan sihir, menjentikan jarinya dan memanggil peti mati hijau penyegel Iblis. Meskipun dia tidak bisa bergerak sekarang, Blackie bisa. Dengan lambayan cakar kecil Blackie, dia meraih peti mati hijau penyegel setan dan dengan lembut menepuknya pada tutup peti mati. Tiba-tiba, peti mati hijau penyegel setan mulai tumbuh dengan liar, meluas hingga puluhan kaki. Kemudian, tutup peti mati terbuka setengahnya, dan kekuatan hisap langsung menyedot avatar Iblis itu ke dalamnya. Kebetulan roh Raja Iblis Agung telah memasuki klon Dao Iblis. Sebelum dia bisa beradaptasi dengan tubuh demonik Dao barunya, dia dimangsa oleh demonik Siling Green Coffin. Meskipun dia ingin melawan kekuatan hisap, dia tidak berdaya. Setelah kebuntuan singkat, dia dimangsa oleh peti mati hijau penyegel Iblis. Peti mati hijau ditutup, dan Allah kembali damai. Raja Iblis Agung telah salah perhitungan kali ini. Dia salah perhitungan bahwa masih ada keberadaan seperti Siao Hei di tubuh Zua Wen. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan mencoba merasuki Zua Wen tepat di depan Siao Hei, dia juga tidak akan memberi Siao Hei kesempatan seperti itu. Ledakan! 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 Begitu peti mati hijau penyegel Iblis ditutup, peti itu mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, auman liar Raja Iblis Agung terdengar. Dia berhasil memiliki klon demonik Dao setelah mengalami begitu banyak kesulitan, tapi sekarang, dia ditekan oleh demonik Siling Green Coffin. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sayangnya, peti mati hijau penyegel Iblis adalah harta karun yang khusus menahan makhluk Iblis. Penggarap setan juga memiliki energi Iblis. Di bawah batasan peti mati hijau penyegel Iblis, sebagian besar energi Iblis tidak mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Meskipun dia mengumpat dengan marah di dalam peti mati, dia tidak bisa pergi. Raja Iblis Agung tidaklah sederhana. Untungnya, tubuh Iblis yang dimilikinya hanya berada di lapisan pertama Kaisar Iblis. Jika itu adalah Kaisar Iblis tingkat tinggi, peti mati hijau penyegel Iblis mungkin tidak akan mampu menekannya, Xiaohei bergumam pelan dengan mata menyipit. Xiaohei, sudah waktunya kamu menghapus batasanku, kan? Zuawen berkata dengan suara yang dalam di dekatnya. Xiaohei mengangkat bahu dan tiba di bahu Zuawen. Dengan lambayan cakar kecilnya, dia menghilangkan batasan pada Zuawen. Dia memandang Zuawen, yang wajahnya menjadi hitam, dan berkata, kamu membutuhkan kambing hitam untuk menghilangkan racun dari tubuhmu. Dengan dicabutnya pembatasan, Zuawen mendapatkan kembali kebebasannya. Dia perlahan berdiri dan mengangguk, iya. Namun, demonic falling powder memiliki efek yang besar pada para penggarap Iblis. Tidak terlalu berpengaruh pada orang awam, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, Zuawen melihat ke arah peti mati hijau penyegel Iblis dan berkata, bagaimana kita harus menghadapi Raja Iblis Agung. Blood Demon ada di dalam peti mati hijau penyegel Iblis. Biarkan Blood Demon memberi pelajaran kepada Raja Iblis Agung terlebih dahulu dan beritahu dia bagaimana harus bersikap. Setelah jangka waktu tertentu, saat orang tua itu kelelahan, kita bisa melepaskannya. Pada saat itu, kita dapat sepenuhnya menghapus jiwa orang tua itu, Xiaohei terkekeh. Mendengar ini, Zuawen mengangguk. Blood Demon masih ada di Demon Sealing Green Coven. Setan darah ini adalah makhluk hidup tingkat suci kuno. Garis keturunannya sangat kuat. Meskipun asalnya rusak dan kekuatannya sangat berkurang, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Daodopelganger Iblis, yang budidayanya hanya di alam Kaisar Iblis Surga pertama. Benar saja, setelah Raja Iblis Agung melepaskan diri untuk waktu yang lama di dalam peti mati hijau, jeritan menyedihkan terdengar. Zuawen dan Xiaohei tahu bahwa Raja Iblis Agung kemungkinan besar telah bertemu dengan Iblis darah di dalam. Setelah Zuawen duduk bersila dan memulihkan diri beberapa saat, dia menyimpan avatar buddhanya. Segera setelah itu, dia mulai mengukur sekeliling aula besar. Dia tahu bahwa sekte setan besar di masa lalu sangat mulia di dunia besar yang panik. Pasti meninggalkan banyak hal baik. Anak, kumpulan darah pengorbanan mengandung kekuatan darah yang sangat padat. Ini akan sangat bermanfaat bagi Blood Demon. Lemparkan peti mati hijau penyegel Iblis ke dalam dan biarkan ia menyerap kekuatan darah di dalamnya, kata Xiaohei tiba-tiba. Zuawen mengangguk ketika mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan melemparkan peti mati hijau penyegel Iblis ke dalam genangan darah. Segera, usaran berwarna merah darah yang sangat menakutkan menyapu dari tengah genangan darah. Dia bisa dengan jelas melihat kekuatan darah di kolam melonjak ke dalam peti mati hijau penyegel Iblis dalam bentuk garis darah. Zuawen, terima kasih banyak. Sebuah suara berat terdengar di kepala Zuawen. Zuawen tahu bahwa itu adalah suara Blood Demon. Dia terkeke pelan dan berkata, bantu aku memberi pelajaran yang baik kepada Raja Iblis Agung. Selain itu, janjiku sebelumnya masih berlaku. Begitu aku menjadi sangat kuat sehingga kamu tidak bisa mengancamku, aku akan membebaskanmu. Namun, prasyaratnya adalah itu kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menyakitiku sebelum aku membebaskanmu. Kamu bahkan harus mendengarkan perintahku. Jika hal seperti yang terjadi pada kekaisaran King Suan terjadi lagi, lupakan saja tentang melepaskan diri dari peti mati hijau penyegel Iblis. Blood Demon terdiam saat mendengar itu. Segera, suara Blood Demon terdengar lagi. Baiklah. Aku bodoh terakhir kali. Saya minta maaf kepada Anda. Jika kamu menepati janjimu, aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Itu bagus. Bantu aku menjaga Raja Iblis Agung dengan baik. Zuawen mengangguk sambil tersenyum. Cek cek. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik. Dengan itu, teriakan histeris Raja Iblis Agung kembali terdengar dari peti mati hijau penyegel Iblis. Namun, Zuawen sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia mulai mencari di aula. Dia tidak akan melepaskan sumber daya dari sekte setan besar. Mereka adalah sumber daya yang sangat diperlukan bagi keluarga Zua. Setelah mencari setengah hari, Zuawen gagal menemukan apapun. Hal ini membuat Zuawen sedikit mengernyit. Anak, pergi ke sana dan lihatlah. Siaohei tiba-tiba menunjuk ke sebuah kursi bobrok di tepi aula. Tempat duduknya terbuat dari tumpukan tulang, namun saat ini sudah rusak. Tampaknya agak kuno. Zuawen memang secara tidak sadar mengabaikan tumpukan tulang ketika dia mencari di aula sebelumnya. Sekarang setelah Siaohei menyebutkannya, sepertinya dudukan tulangnya tidak sesederhana kelihatannya. Mata Zuawen dengan cepat tertuju pada tengkorak di bawah kursi ketika dia tiba di depannya. Alasan utama mengapa dia tertarik adalah karena tengkoraknya sangat lengkap. Tidak ada tanda-tanda kerusakan yang terlihat. Seluruh tulangnya rusak, dan hanya tengkoraknya yang utuh. Itu sendiri merupakan celah besar. Zuawen membungkuk dan mencoba mengambil tengkorak itu dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa tengkorak itu sepertinya telah berakar di dalam tanah. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Hmm, tengkorak yang aneh. Zuawen menyipitkan matanya dan tidak mengangkatnya. Sebaliknya, dia memeriksanya dengan cermat untuk sementara waktu. Tangan kanannya diputar dengan lembut, dan tengkorak, yang awalnya seperti lingkaran besi, diputar dengan mulus. Segera setelah itu, suara mekanisme pengaktifan terdengar. Apakah ini sebuah saklar? Kilatan keluar dari mata Zuawen. Segera setelah itu, dia dengan jelas melihat kursi tulang putih itu perlahan tenggelam saat seluruh aula besar mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, Zuawen dengan jelas melihat dinding batu di depan aula besar mulai runtuh perlahan, memperlihatkan ruang gelap di belakangnya. Sebenarnya ada dunia lain. Di dalamnya, mungkinkah itu adalah sumber daya dari reruntuhan sekte setan besar? Melihat pemandangan di balik dinding batu, Zuawen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat itu juga. Ini karena dia menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi banyak batu spiritual. Selain batu spiritual, Zuawen juga melihat banyak senjata, ramuan spiritual, slip giyok, manual rahasia, dan banyak sumber lainnya. Melangkah keluar angkasa, Zuawen melihat barang-barang itu dengan kaget. Sebagian besar harta spiritual adalah harta karun spiritual kaisar. Ada lebih dari selusin harta karun spiritual kaisar. Salah satunya bahkan merupakan harta karun spiritual kaisar tingkat menengah. Sebagian besar ramuan spiritual adalah ramuan spiritual kelas 6 dan 7. Kadang-kadang, ada ramuan spiritual kelas 8 yang tercampur. Namun, jumlah ramuan spiritual tersebut sangat sedikit. Menemukan reruntuhan sekte setan besar, memperoleh kebenaran tentang kemunduran sekte setan besar, dan juga menemukan keberadaan raja setan besar. Misi surga kedua telah selesai. Suara acu-ta'acu terdengar di benak Zuawen, menyebabkan tubuh Zuawen gemetar. Dia tahu bahwa pemilik suara itu adalah penganut Tao Changlong. Dia tidak menyangka misinya akan selesai begitu saja. Saya harus kembali setelah menyelesaikan misi. Jika saya tidak dapat membawa barang-barang ini, bukankah itu sia-sia? Zuawen melihat banyak sumber daya di depannya, hatinya dipenuhi kengganan. Jika dia mengeluarkan sumber daya ini, itu akan bermanfaat bagi keluarga Zuao dan yang lainnya. Namun, ruang di cincin rohnya terbatas. Dia tidak bisa membawa begitu banyak barang. 1214. Aku sebenarnya bisa masuk dan keluar dunia ini dengan bebas. Bukankah itu berarti aku juga bisa membawa orang lain di Aula Azure Dragon masuk? Mata Zuawen berkedip. Aliran waktu di dunia ini 365 kali lebih cepat dibandingkan dunia luar. Setahun di sini adalah satu hari di dunia luar. Yang paling tidak dimiliki keluarga Zuao sekarang adalah waktu. Selama keluarga Zuao diberi waktu yang cukup, keluarga Zuao akan dapat tumbuh lebih kuat sepenuhnya. Ya, tapi yang lain tidak memenuhi syarat untuk menantang penjaga. Hanya jika kamu mengalahkan penjaga dan lulus misi langit dan bumi ketiga barulah yang lain memenuhi syarat untuk memasuki langit dan bumi ketiga. Suara dingin itu sekali lagi terdengar di benak Zuawen, menyebabkan Zuawen sedikit mengangguk. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Mari kita berurusan dengan penguasa iblis tertinggi dulu. Karena dia dapat membawa orang masuk, Zuawen tidak terburu-buru mengumpulkan sumber daya di ruang ini. Dia berencana memberikan semua sumber daya di reruntuhan sekte setan tertinggi kepada keluarga Zuao dan Luhantian. Ia berharap mereka bisa tumbuh lebih kuat secepatnya agar lebih percaya diri menghadapi Blue Dragon Hall di masa depan. Dengan itu, Zuawen datang ke kolam darah dan duduk diam. Kekuatan darah di kumpulan darah sangat melonjak. Mungkin perlu beberapa waktu bagi iblis darah untuk menyerapnya sepenuhnya, jadi Zuawen harus menunggu. Sekarang tubuh iblisku telah menembus alam kaisar iblis, aku bertanya-tanya kapan tubuh utamaku akan berhasil maju ke alam kaisar iblis. Duduk bersila di tanah, Zuawen sedikit mengernyit. Meskipun budidaya tubuh manusianya telah mencapai puncak alam empirean selama beberapa waktu, dia masih belum merasakan kesempatan untuk menerobos. Namun, dia juga tahu bahwa semakin berbakat seorang jenius, semakin sulit untuk menerobos ke alam kaisar iblis. Jika tubuh iblisnya tidak bergantung pada bantuan penguasa iblis tertinggi, tidak akan mudah baginya untuk menerobos ke alam kaisar iblis. Anak laki-laki, aku khawatir tubuh utamamu lebih sulit ditembus daripada tubuh iblis dan tubuh Buddha, kata Xiaohei dengan suara yang dalam saat dia muncul di bahunya. Mengapa? Zuawen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah hening beberapa saat, Xiaohei berkata, ini terutama karena aku. Setelah kamu menerobos ke alam kaisar, aku akan memulihkan sebagian besar asal jiwaku di bawah kekuatan bintang kaisar. Pada saat itu, aku akan menganugerahkanmu dengan skill naga yang sangat kuat. Namun, karena energi asalku terlalu kuat, kaisar bintang biasa tidak dapat memulihkan energi asalku. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup energi bintang untuk memulihkan energi asal saya, Anda tidak akan dapat menerobos ke alam kaisar. Zuawen juga terdiam. Kemudian, dia berdiri dan memarahi Xiaohei, kamu anjing, Xiaohei, apa kamu mencoba menipuku? Pantas saja saya tidak bisa menerobos meskipun saya merasa sudah mengumpulkan cukup banyak. Itu semua karena kamu. Xiaohei terbatuk-batuk dan berdalih. Nak, kamu harusnya puas. Setelah tubuh utamamu menerobos ke alam kaisar, dengan bantuanku, kekuatan bertarungmu pasti akan lebih menakutkan daripada tubuh iblis dan tubuh Buddha. Lalu bagaimana jika aku tidak bisa menerobos? Tatapan Zuawen agak tidak ramah. Ehem, jika Anda tidak bisa menerobos, Anda hanya bisa menyalahkan kurangnya bakat Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku, Xiaohei tanpa malu-malu menyalahkan Zuawen. Melihat tingkah Xiaohei yang tidak tahu malu, wajah Zuawen menjadi gelap. Namun, dia tidak benar-benar marah. Sebaliknya, dia berpikir bahwa akan sangat sulit bagi tubuh utamanya untuk menerobos ke alam kaisar karena Xiaohei. Kamu dapat mencoba makam kaisar. Banyak ahli alam kaisar telah meninggal di sana. Jika tubuh utamamu ingin menerobos ke alam kaisar sekarang, kamu hanya dapat mengandalkan mengumpulkan dan menyerap energi bintang yang cukup. Ketika saatnya tiba, kamu, aku akan mampu menerobos ke alam kaisar, kata Xiaohei dengan suara berat. Zuawen mengangguk. Xiaohei benar, karena penghalang muncul entah dari mana dalam budidaya tubuh utamanya karena Xiaohei. Jika dia ingin menerobos penghalang ini, maka dia hanya bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup. Aku harus mencoba makam kaisar, tapi mari kita berurusan dengan keluarga Zua terlebih dahulu. Selain itu, hanya ada kurang dari satu tahun tersisa sebelum racun dingin di tubuhmu Chengzue menghilang. Aku harus bergegas ke Akademi Jia Sen sebelum tiga tahun berlalu. Naik, Zuawen mengerutkan kening. Xiaohei mengangguk dan melanjutkan, mari kita hadapi penguasa iblis besar dulu. Setelah beberapa saat, penguasa iblis besar akan habis oleh iblis darah di peti mati hijau penyegel iblis. Saat itu terjadi, aku akan ambil kesempatan ini untuk memasuki tubuhnya dan ambil jiwanya. Zuawen tidak keberatan dengan hal itu. Pencapaian Xiaohei dalam bidang roh sangatlah tinggi. Bahkan jika penguasa iblis besar adalah kaisar iblis tingkat tinggi ketika dia masih hidup, jiwanya mungkin bukan tandingan Xiaohei. Mari kita tunggu dulu. Zuawen diam-diam duduk sambil berbicara. Dia menunggu peti mati hijau penyegel iblis selesai menyerap kekuatan darah. Sebulan perlahan berlalu, genangan darah di aula sudah sedikit mengering. Peti mati darah setinggi sepuluh kaki berdiri dengan tenang di dasar kolam. Peti mati darah ini adalah peti mati hijau penyegel setan. Karena darah iblis, permukaan peti mati hijau penyegel iblis telah ditutupi dengan warna merah darah, membuatnya terlihat sangat aneh. Bang! Peti darah itu tiba-tiba bergetar. Segera, ia melesat dan menghantam tanah tidak jauh dari Zuawen. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh aula bergetar. Berderak! Sebuah lubang perlahan terbuka di peti mati darah. Segera, sosok yang sangat menyedihkan mendarat di tanah dari peti mati darah. Sosok ini adalah tubuh iblis yang dimiliki oleh penguasa iblis besar. Namun, kondisi Lord of the Grand Demons saat ini jelas tidak terlalu baik. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat seperti sedang kejang. Astaga! Saat tubuh iblis itu dilepaskan, Xiaohei bergegas keluar dan langsung memasuki titik di antara alis tubuh iblis itu. Sekitar 10 napas, Xiaohei sekali lagi keluar dari antara alis tubuh iblis itu. Namun, cakar kecilnya sedang memegang orang kecil berkulit hitam. Wajah orang kecil ini persis sama dengan penguasa iblis besar. Jelas sekali, ini adalah roh para iblis besar. Setelah roh iblis besar diekstraksi, Zuawen segera mendapatkan kembali kendali atas tubuh iblis itu. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan tubuh iblis itu perlahan berdiri. Ia diam-diam berdiri di belakang Zuawen. Metode apa yang digunakan penguasa iblis besar untuk dengan mudah menguasai tubuh iblisku? Zuawen bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya tertuju pada roh iblis besar. Meskipun dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dia sebenarnya bertanya kepada penguasa iblis besar. Roh iblis besar bergetar. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Khususnya, roh Xiaohei begitu kuat sehingga dia merasa seperti seluas lautan. Jiwanya seperti semut di hadapan Xiaohei, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jika aku memberitahumu, maukah kamu membiarkan jiwaku hidup? Raja iblis agung bertanya dengan tatapan penuh harap di matanya. Zuawen mencibir. Dia mengulurkan jari dengan tangan kanannya, dan sepotong sembilan api karma api melonjak keluar. Itu mendarat di tubuh Grandemons, segera membakar lengan kanan Grandemons menjadi abu. Segera setelah itu, roh iblis besar mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Apakah kamu masih mempunyai hak untuk bernegosiasi denganku saat ini? Jika kamu tidak ingin segera mati, cepat beritahu aku, kata Zuawen acuh tak acuh. Para iblis besar menahan rasa sakit karena rohnya terbakar. Akibatnya, dia mengertakkan gigi dan menggeram, alasan kenapa aku menempatkan kedua patung itu di pavilion harta karun berlimpah saat itu sebenarnya adalah untuk berjaga-jaga. Aku merusaki pertempuran iblis agung di sana. Jika seseorang menyerapki iblis agung battle key, aku akan mendapatkan kendali atas tubuh orang itu. Itu sebabnya aku bisa mengambil alih tubuhmu dengan mudah. Rubah tua, kamu pasti punya banyak rencana. Zuawen terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dua patung di Bountiful Treasures Pavilion adalah harta karun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi bom waktu. Dia hampir membantu Grandemons. Para iblis besar buru-buru tersenyum lebar, Zuawen, aku sebenarnya sangat berguna bagimu. Aku menciptakan metode pertempuran iblis besar yang kamu kembangkan, jadi aku bisa membantumu mencapai tingkat tinggi dengan cepat. Dengan begitu, kamu akan menjadi mampu menerobos lebih cepat. Zuawen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, sekali digigit, kamu akan selalu takut pada tali. Kecil kemungkinannya aku akan mempercayaimu. Dengan itu, Zuawen melirik Xiaohei dengan penuh arti. Xiaohei terkekeh, jiwa kaisar kelas atas adalah tonik yang cukup bagus. Wajah para Grandemons akhirnya berubah drastis saat mendengar itu. Dia bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Xiaohei selanjutnya, jadi dia buru-buru memohon belas kasihan. Sayangnya, Xiaohei tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan jiwa Grandemons. Pada saat yang sama, dia mendecakan bibirnya dan bergumam bahwa rasanya tidak enak. Aku akan melakukan perjalanan keluar dari dunia kedua dulu. Aku akan membawa kakek, saudara laki-laki hantian, dan yang lainnya terlebih dahulu. Sambil berpikir, Zuawen perlahan menghilang dari aula setelah berhadapan dengan Grandemons. Saat dia membuka matanya, dia muncul di alun-alun aula Azuray Dragon sekali lagi. Zuo Xiangding, Luhantian, dan banyak lainnya saat ini berkumpul di sekitar alun-alun. Semua orang menatap Zuawen dengan bingung. Mereka ingat Zuawen baru saja menghilang, jadi mengapa dia kembali sekarang? Zuawen tidak terkejut. Aliran waktu di dunia kedua sangat berbeda dengan dunia luar. Dia baru tinggal di sana selama sebulan lebih sedikit, jadi hanya dua jam lebih sedikit yang berlalu di luar. Zuawen, kenapa kamu keluar begitu cepat? Zuo Xiangding berjalan dan bertanya dengan bingung. Luhantian, tetua Si Yuan, Zuo Xiangding, Luo Xing, dan Qinglian juga berkumpul di sekitar Zuawen. Mata mereka dipenuhi keraguan. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Zuo Xiangding. Zuawen terkejut. Setelah itu, dia menjelaskan aliran waktu di dunia kedua kepada mereka. Baru pada saat itulah semua orang mengerti. Pada saat yang sama, ketika Zuawen memberitahu mereka bahwa dia dapat membawa orang masuk dan keluar dari dunia kedua dengan bebas, mereka semua menjadi gempar. Yang paling dibutuhkan seorang kultifator untuk berkultifasi adalah waktu. Selama Anda punya cukup waktu, ditambah dengan peluang tertentu, hanya masalah waktu sebelum Anda menerobos belenggu. Tidak peduli kekuatan apapun, jika mereka ingin memiliki fondasi yang dalam, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkannya. 1215 Zuawen memandang orang-orang di sekitarnya. Termasuk anggota keluarga Zuo dan anggota inti Kerajaan Surgawi yang dibawa Luhantian, totalnya hanya ada 2 hingga 300 orang. Jumlah seperti itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta dengan kekuatan besar. Bahkan mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Memikirkan hal ini, Zuawen perlahan melayang di udara dan menatap kerumunan. Suara nyaringnya terdengar, semua orang kini berada dalam perahu yang sama. Dengan Istana Naga Nilakandi ini, kalian akan mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Namun, kalian harus membayar harga tertentu dan berkontribusi sesuai dengan itu. Zuo Siangding memimpin anggota keluarga Zuo dan menatap Zuawen dengan tenang. Mata mereka penuh rasa hormat. Zuawen adalah kebanggaan keluarga Zuo. Mereka secara alami mengikuti jejak Zuawen. Apapun yang Zuawen katakan, mereka akan melakukannya. Namun, kata-kata Zuawen bukan untuk keluarga Zuo, tetapi untuk orang-orang di Kerajaan Surgawi. Zuawen, Istana Naga Azure memang menakjubkan. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja. Saya, Luhantian, akan menjadi orang pertama yang mendengarkan Anda. Luhantian melangkah maju dan menganggup ke arah Zuawen. Orang tua ini sudah sangat tua. Saya sendiri tidak bisa membuat keputusan. Mendengarkan Zuo Xiaoyu juga merupakan pilihan yang baik. Penatua Si Yuan tersenyum dan datang ke sisi Luhantian. Lima pelayan yang dipimpin oleh Xi Yang, serta Elefe Yi Tao, King Lian, Luo Xing, Miaolu, dan yang lainnya semuanya menonjol. Mereka menatap sosok di langit dengan tatapan penuh tekat. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, sikap mereka sudah memperjelas niat mereka. Karena Luhantian dan petinggi lainnya telah mengutarakan pendapat mereka, yang lain tidak keberatan. Mereka semua memandang Zuawen dan menunggu Zuawen melanjutkan. Saya ingin membentuk kekuatan yang disebut Ryuka. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kekuatan yang disebut Ryuka ini? Zuawen berkata perlahan. Meski suaranya tenang, ada sedikit kegembiraan di nadanya. Jelas sekali bahwa suasana hati Zuawen tidak setenang yang terlihat di permukaan. Ryuka. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di kerajaan surga tercengang. Mereka dengan cepat memikirkan kekuatan Super Ryuka yang mendominasi seluruh benua timur 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Zuawen dikejar oleh Kaisar King. Sepertinya Zuawen adalah keturunan Ryuka. Zuawen, dan bahkan seluruh keluarga Zuo, adalah keturunan klan Ryuka. Aku bersedia. Zuo siangding memimpin dan berteriak. Matanya dipenuhi kegembiraan. Mereka adalah keturunan Ryuka dan telah mengubah penampilan mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengembalikan nama keluarga mereka sendiri. Tentu saja, sekarang bukanlah waktunya untuk benar-benar berdiri tegak di benua timur dan membawa Ryuka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Zuawen memulai dengan baik. Mata Luhantian setenang air. Dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Zuawen adalah keturunan Ryuka. Oleh karena itu, ketika Zuawen mengusulkan pembentukan pasukan Ryuka hari ini, dia tidak terkejut sama sekali. Saya, Luhantian, bersedia bergabung. Luhantian tertawa. Segera setelah Luhantian berbicara, Penatua Si Yuan, Miao Lu, Lu Yitau, Luo Xing, Qing Lian, dan yang lainnya semuanya berbicara setuju. Mata orang-orang dari dinasti surgawi berkedip-kedip dan mereka semua setuju untuk bergabung dengan keluarga panjang. Ketika Zuawen mengatakan bahwa Aola Naga Azure adalah harta karun roh ilahi, mereka tahu bahwa mengikuti Zuawen akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Harta karun spiritual tingkat suci sudah cukup untuk menumbuhkan kekuatan yang sangat menakutkan. Di alam sembilan kata yang misterius di benua timur, semua kekuatan kuat itu memiliki harta karun spiritual tingkat suci masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan di alam sembilan kata umumnya jauh lebih kuat daripada kekuatan di dunia luar, dan alam sembilan kata dikenal sebagai surga bagi para ahli. Mengambang di udara, melihat tanggapan orang-orang di bawah, dia tersenyum dan mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa bangga saat dia berkata dengan keras, Ryuka akan bangkit di Aola Azure Dragon. Di masa depan, namanya akan menyebar ke seluruh benua timur dan bahkan benua armor surgawi. Sekarang, aku akan membawamu ke surga kedua. Saat dia berbicara, Zuawan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, seluruh alun-alun dipenuhi dengan kekuatan ruang yang besar, menyelimuti semua orang. Lalu, semua orang menghilang dari alun-alun. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka telah tiba di Aola besar. Namun, yang membuat semua orang cemberut adalah Aola itu dipenuhi mayat. Di tengah Aola, ada genangan darah yang mengering. Itu seperti segunung mayat dan lautan darah. Beberapa wanita di antara kerumunan itu gemetar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Wajah cantik mereka sangat pucat. Adegan ini terlalu berdarah. Siapapun yang melihatnya akan merasa sedikit tidak nyaman. Melihat keraguan di mata semua orang, Zuawan dengan singkat menjelaskan beberapa hal yang terjadi ketika mereka memasuki dunia panik. Saat itulah semua orang merasa lega. Pada saat yang sama, mereka cukup takut pada penguasa iblis ekstrim yang disebutkan Zuawan. Untungnya, Zuawan sudah menanganinya. Ruang itu berisi semua sumber daya dari sekte iblis ekstrim. Itu dapat digunakan untuk mengembangkan Ryuka kita. Di masa depan, Ryuka kita akan berakar di dunia yang panik ini. Ketika Ryuka kita memiliki fondasi tertentu, kita akan dapat muncul kembali di benua timur. Balai naga biru tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Zuawan menunjuk ke ruang di depan mereka dan berkata dengan suara yang jelas. Mengikuti arah yang ditunjuk Zuawan, semua orang melihat ada banyak sumber daya yang menumpuk di ruang itu. Ada batu roh, jamur roh, harta karun roh, buku rahasia metode budidaya, dan sebagainya. Namun, sebagian besar buku rahasia metode budidaya di sekte setan ekstrim berhubungan dengan budidaya setan. Jenis buku rahasia metode budidaya lainnya relatif jarang. Kakak Hantian, Kakek, dan Penatua Siyuan, di masa depan, kalian bertiga akan menjadi pemimpin Ryuka. Orang-orang Ryuka ini semuanya akan berada di bawah kendali kalian. Selain itu, kalian harus mendistribusikan sumber daya ini. Akan lebih baik jika kamu melakukannya dengan adil. Zuawan tiba-tiba berkata kepada Luhantian, Zuo Xiangding, dan Penatua Siyuan, dunia yang panik sangat besar. Pertama-tama kita dapat membangun basis Ryuka di dunia yang panik dan menyerap darah baru di dunia ini untuk memperkuat kekuatan dan pengaruh Ryuka. Mereka bertiga mengangguk. Ide Zuawan tidak buruk. Dunia panik ini adalah dunia terisolasi yang diciptakan oleh penganut Tao Changlong dengan kekuatan Sein tertingginya. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat teraman untuk mengembangkan Ryuka. Setidaknya, mereka tidak perlu diingat oleh Blue Dragon Hall dan mengalami kecelakaan. Setelah sedikit mengatur urusan semua orang, Luhantian, Zuo Xiangding, dan Penatua Siyuan memasuki ruangan dan mulai mendistribusikan sumber daya di dalamnya. Jika ada kelebihan, mereka berencana menyimpannya dulu dan menggunakannya nanti. Pada saat yang sama, mereka juga bersiap untuk menyiapkan beberapa sistem penghargaan. Hal-hal baik harus diberikan kepada pejuang yang telah berkontribusi pada Ryuka, atau kepada para jenius dengan bakat hebat. Tentu saja, semua ini terjadi di masa depan. Lagi pula, Ryuka belum terbentuk. Dalam waktu sekitar satu bulan, sumber daya dari Sekte Setan Ekstrim telah didistribusikan secara adil di bawah pengaturan Luhantian, Zuo Xiangding, dan Penatua Siyuan. Banyak orang di Ryuka tidak keberatan dengan pengaturan yang dibuat oleh mereka bertiga. Tentu saja, Sekte Iblis Ekstrim adalah kekuatan yang sangat besar. Sumber daya yang terkandung di dalamnya tidak bisa semuanya dijarah oleh lebih dari 200 orang di Ryuka. Sebagian besar sumber daya sudah berada di tangan petinggi Ryuka, dan akan digunakan sebagai fondasi untuk kelanjutan pengembangan Ryuka di masa depan. Zuo Wan, kami berencana untuk membawa masyarakat Ryuka ke tujuh prefektur, dan mengembangkan Ryuka kami di sana. Pada hari ini, Luhantian datang ke depan Zuo Wan dan berkata kepada Zuo Wan. Zuo Wan sedang duduk bersila di atas peti mati darah. Ketika dia mendengar perkataan Luhantian, dia perlahan membuka matanya dan berkata, Jika kita ingin mengembangkan Ryuka, kita harus pergi ke tujuh prefektur. Saudara Hantian, Anda dapat membawa orang Ryuka ke sana. Ini adalah peta ke tujuh prefektur dan Dreamy Cloud Swamp Land. Anda dapat pergi ke prefektur Grid Chang untuk mengembangkan kekuatan Anda. Saya memiliki peta yang lebih detail di sana. Setelah mengatakan itu, Zuo Wan menjentikan jarinya dan menyerahkan Slip Diok kepada Luhantian. Yang terakhir mengambil Slip Diok dan memandang Zuo Wan dengan heran, Zuo Wan, apakah kamu tidak berencana untuk pergi bersama kami? Zuo Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Ada banyak kitab suci budidaya iblis di reruntuhan sekte setan besar. Saya berencana untuk memahami semuanya. Mungkin ini akan sangat bermanfaat untuk promosi avatar iblis dao saya. Setelah mendengar ini, Luhantian menganggupkan kepalanya dan tidak mencoba membujuk Zuo Wan lebih jauh. Pada saat ini, Zuo Wan memberinya perasaan yang sangat kuat, terutama avatar iblis itu. Aura iblis yang memancar dari tubuhnya saja menyebabkan Luhantian merasa sedikit khawatir. Dia tidak ragu bahwa jika dia bertarung melawan avatar iblis ini, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Memikirkan kembali pria kecil yang hanya berada di tahap kaisar tertinggi saat itu, dan sekarang dia telah mencapai tingkat yang bahkan harus dia hormati, Luhantian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Namun, matanya dipenuhi semangat juang. Meskipun bakat Zuo Wan sedikit tidak normal, dia, Luhantian, juga tidak lemah. Terutama dengan bantuan harta karun jiwa yang kuat dari Aula Naga Azure, Luhantian percaya bahwa budidayanya akan mampu maju pesat. Zuo Wan, Setelah kami mengkonfirmasi alamat Ryuka, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke Dream Club Swamp Lane dan memberi Anda alamat Ryuka. Jika Anda keluar dari pengasingan, Anda bisa datang ke Ryuka untuk melihatnya. Luhantian berkata pada Zuo Wan lagi. Segera setelah itu, dia, Zuo Xiangding dan Penatua Si Yuan mulai mengatur agar orang-orang meninggalkan reruntuhan sekte setan besar dan menuju ke tujuh prefektur. Saya ingin menemani kakak Zuo di sini. Sebuah suara yang jelas terdengar. Setelah itu, Miao Lu berjalan cepat ke sisi Zuo Wan dan diam-diam melihat ekspresi tenang di wajah Zuo Wan. Melihat ekspresi keras kepala di wajah Miao Lu, Luhantian merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkannya dan tidak menghentikannya. Meskipun budidaya Miao Lu rendah, kekuatan Zuo Wan sangat kuat dan lebih dari cukup untuk melindungi Miao Lu. Lu Wo Sing dan King Lian saling memandang dan meninggalkan grup. Mereka datang ke suatu tempat tidak jauh dari Zuo Wan dan diam-diam duduk bersilah di aula. Jelas sekali, kedua wanita itu sama dengan Miao Lu. Mereka pun berencana untuk tinggal dan menemani Zuo Wan. Ini, anak ini benar-benar beruntung dengan wanita. Lu hantian tercengang. Dia langsung menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit cemburu. Penatua Si Yuan, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya katakan, hantua, kamu harus berpakaian rapi dan mencuci muka. Keberuntunganmu dengan wanita juga akan bagus. Lu hantian menatap dan mengerang, saya berkata, Si Yuan, apa maksudmu? Saya sudah cukup tampan. Jika aku sengaja berdandan, akan ada banyak sekali wanita cantik yang melemparkan diri ke arahku. Itu akan menyusahkan. Lebih baik menjadi seperti ini sekarang. Rendah hati, rendah hati. 1216. Lu hantian memimpin semua orang keluar dari patung setan besar dengan sangat cepat sesuai dengan peta yang diberikan Zua Wen kepada mereka. Lebih dari 200 orang menuju prefektur Geren Chang dari tujuh prefektur dengan cara yang hebat. Mereka berencana membangun basis di sana. Zua Wen tetap duduk di aula. Selama sebulan terakhir, Lu hantian telah membersihkan aula berdarah itu. Meski cahayanya agak redup, namun tetap jauh lebih bersih dan rapi. Pada saat ini, tubuh utama Zua Wen perlahan membuka matanya, dan dia tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke arah King Lian dan Luo Xing yang duduk bersila di dekatnya dan Miao Lu yang berdiri di depannya dengan sepasang mata berair. Kenapa kalian bertiga ada di aula? Zua Wen tiba-tiba bertanya. He he, saudara Zuo, aku hanya ingin tinggal bersamamu. Aku merasa aman bersamamu, jawab Miao Elefe tanpa ragu-ragu. Namun, seolah dia menyadari ada ambiguitas dalam kata-katanya, Miao Elefe menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dia tidak lagi berani mengatakan apapun. King Lian dan Luo Xing saling berpandangan dan tersenyum cemerlang, kami memiliki pemikiran yang sama dengan Miao Elefe. Zua Wen mengangkat bahu ketika mendengar jawaban yang sama dari ketiga wanita itu. Dia merasa agak tidak berdaya. Luo Xing dan Clear Lotus telah membuat kemajuan bagus dalam budidaya mereka. Mereka telah mencapai tahap awal alam kemuliaan ilahi. Namun, budidaya Miao Elefe sedikit lemah. Dia hanya berada di alam kaisar tertinggi. Namun, Miao Elefe adalah yang termuda. Bakatnya sudah cukup bagus untuk mencapai ranah kaisar tertinggi di usia yang begitu muda. Saudara Zuo, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini? Miao Elefe sepertinya sudah melupakan kecanggungan sebelumnya dan bertanya lagi. Mata Zua Wen berkedip. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil klon iblis dan buddha miliknya. Setelah kedua klon itu dibudidayakan di sudut lain aula, mata Zua Wen berkedip. Mungkin perlu waktu satu atau dua tahun. Aku telah diracuni oleh bubuk demon fal milik penguasa iblis besar. Meskipun itu tidak menimbulkan banyak efek samping. Penghalang pada tubuh utamaku, itu masih racun, jadi aku perlu waktu untuk mengeluarkannya. Miao Elefe, King Lian, dan Luo Xing tidak terkejut karena Zua Wen memiliki dua klon. Zua Wen telah memberi tahu mereka tentang klonnya. Kalau begitu kami akan menunggumu mengeluarkan demon falpowder dari tubuh utamamu, kata Luo Xing serius. Zua Wen mengangguk, kultifasi tubuh iblis saya telah mencapai tingkat kaisar iblis. Jika kalian bertiga memiliki pertanyaan tentang kultifasi, jangan ragu untuk bertanya pada tubuh iblis saya. Ini akan menjawab beberapa pertanyaan Anda tentang cara bela diri. Jalan. Dengan itu, Zua Wen perlahan menutup matanya dan mulai mengeluarkan demon falpowder yang ditanam oleh Raja Iblis Agung ke dalam dirinya. Meskipun Raja Iblis Agung mengatakan bahwa tidak ada obat untuk bubuk demon fal, Zua Wen menemukan bahwa kekuatan surgawi yang dia gabungkan dengan batu abadi sebenarnya mampu mengeluarkan racun dari bubuk demon fal. Namun, batu abadi hanya dapat digunakan sekali sehari, dan ada demon falpowder dalam jumlah yang sangat besar di tubuhnya. Penguasa iblis besar telah mengumpulkan racun di tubuhnya selama satu abad terakhir. Itu sangat menakutkan, jadi Zua Wen memperkirakan itu akan memakan waktu satu atau dua tahun. Untungnya, aliran waktu di dunia besar yang panik benar-benar berbeda dengan dunia luar. Setahun di sini hanyalah satu hari di dunia luar, jadi dia punya banyak waktu dan tidak terburu-buru meninggalkan dunia besar yang panik. Selain itu, sekte setan besar memiliki begitu banyak kitab suci budidaya iblis, yang sangat bermanfaat bagi tubuh iblisnya. Zua Wen percaya bahwa jika dia tinggal di sini selama beberapa tahun, tubuh iblisnya mungkin dapat menembus belenggu dan mencapai tingkat kaisar iblis lapisan kedua atau bahkan ketiga. Kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Waktu perlahan berlalu, di aula, tubuh utama Zua Wen pada dasarnya menggunakan kekuatan surgawi untuk mengusir ki iblis di tubuhnya. Selain itu, dia menemukan bahwa saat dia terus menggunakan batu abadi, formasi di batu abadi tampaknya menyempurnakan dirinya sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk terus menyatu dengan kekuatan langit juga terus meningkat. Setelah penemuan ini, Zua Wen bisa dikatakan sangat gembira. Dia bekerja lebih keras lagi untuk menggunakan batu abadi untuk mengeluarkan racun Demon Fall Powder. Setelah satu tahun berlalu, tubuh utama Zua Wen perlahan membuka matanya, dan tatapannya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Karena dia memperhatikan bahwa setelah mengeluarkan racun selama setahun, waktu batu abadi dapat terus menyatu dengan energi abadi sebenarnya bisa mencapai 10 kali sehari. Yang lebih mengejutkannya adalah formasi aneh di dalam batu abadi sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebelumnya, kemampuan memperbaiki diri tidak terlalu jelas, jadi Zua Wen tidak menyadarinya. Namun, karena rangsangan dari Demon Fall Powder, kemampuan perbaikan diri dari formasi di batu abadi jelas telah meningkat pesat, yang membuat Zua Wen terkejut. Zua Wen tahu bahwa karena formasi di batu abadi memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, hanya masalah waktu sebelum formasi pulih sepenuhnya. Namun, apakah itu akan memakan waktu lama atau singkat bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh Zua Wen. Setelah Demon Fall Powder dikeluarkan sepenuhnya, kulit Zua Wen menjadi jauh lebih baik. Dia perlahan berdiri dan meregangkan tubuh. Luo Xing, King Lian, dan Miao Elefei juga melihat Zua Wen berdiri dan berdiri satu demi satu. Luo Xing datang ke hadapan Zua Wen dan berkata, setengah tahun yang lalu, senior hantian datang ke sini sekali dan memberiku alamat Ryuka. Dengan itu, Luo Xing menjentikan jarinya dan menyerahkan Slip Giyok kepada Zua Wen. Jelas sekali, Slip Giyok itu mencatat alamat Ryuka. Setelah membalik-baliknya, Zua Wen menemukan bahwa Luhantian telah membentuk pasukan Ryuka di kota gudang surga di sudut barat laut wilayah prefektur Changbesar. Dikatakan bahwa setengah tahun yang lalu, mereka telah mengembangkan Ryuka sedemikian rupa sehingga mungkin sudah menjadi kekuatan terkuat di kota gudang surga. Ayo kita lihat kota kubah surga. Dengan lambayan lengan bajunya, Zua Wen menarik klon Buddha dan iblisnya ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia memimpin ketiga wanita itu keluar dari reruntuhan sekte iblis ekstrim. Lingkungan sekitar Dreamy Cloud Swamp Lane masih dipenuhi kabut. Patung Raja Iblis Ekstrim berdiri diam di tengah rawa. Terbungkus kabut, tampak begitu misterius dan jauh. Hum, Xiao Hei, kamu sudah bangun. Segera setelah mereka keluar dari patung Raja Iblis Ekstrim, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Hei, yang tetap tidak bergerak di lautan kesadarannya, sebenarnya telah terbangun. Dia ingat setahun yang lalu, Xiao Hei tertidur lelap setelah melahap jiwa Raja Iblis Ekstrim. Dia berencana untuk sepenuhnya mencerna jiwa Raja Iblis Ekstrim. Hum, nak, apakah kamu berencana meninggalkan patung itu? Xiao Hei tiba-tiba bertanya dengan heran. Zua Wen mengangguk. Tak lama kemudian, ia menceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi selama setahun terakhir. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa Xiao Hei terdiam. Setelah beberapa saat, Xiao Hei sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, Bocah. Setelah Raja Naga ini menyerap jiwa Raja Iblis Agung ini, aku menemukan sesuatu. Hum, apa itu? Zua Wen bertanya dengan bingung. Raja Iblis Ekstrim masih mempunyai tipuan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Iblis tingkat tinggi. Esensinya sendiri masih sangat kuat. Meskipun kekuatan Iblis Raja Iblis Ekstrim sebagian besar telah habis karena bubuk demonfal, kekuatan Iblisnya esensinya sendiri masih, suara Xiao Hei tiba-tiba terhenti. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan kaget, Maksudmu esensi Raja Iblis Ekstrim masih tersembunyi di suatu tempat? Sebenarnya, setelah Raja Iblis Ekstrim memindahkan semua demonfal powder ke tubuhmu, dia tidak perlu mengambil alih tubuhmu. Namun, dia memilih untuk melakukannya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Mata Zua Wen agak gelap saat mendengar ini. Dia menganggup dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah kapal besar. Kapal ini adalah harta jiwa terbang yang ditemukan Zua Wen di reruntuhan Sekte Iblis Ekstrim. Kapal ini disebut layar awan hitam. Ada layar hitam seperti awan di tiang utamanya. Saat dibentangkan, bagaikan awan gelap yang menutupi langit. Itu sebabnya disebut layar awan hitam. Mari kita bawa layar awan hitam ini ke kota Cakrawala di wilayah Grid Changfu. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Luo Xing dan dua gadis lainnya mengangguk. Setelah mereka berempat duduk di layar awan hitam, awan hitam aneh menyebar di sekitar layar awan hitam. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat ke arah pinggiran Dreamy Cloud Swampland dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah layar awan hitam pergi, sosok yang dikelilingi aura iblis muncul di dahi patung Raja Iblis Ekstrim. Sosok itu hanya memperlihatkan sepasang mata iblis hitam, yang dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Zua Wen terkutuk itu. Aku tidak menyangka akan ada keberadaan mengerikan seperti itu di tubuhnya. Dia benar-benar berhasil melahap jiwa tubuhku dengan begitu mudah, membuatku terluka parah. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sosok yang diselimuti gas hitam itu dengan penuh kebencian menatap ke arah Hei Yun Fan yang pergi dari kejauhan, lalu mengambil satu langkah ke depan. Demoniki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menyerang ke arah yang berlawanan. Namun, begitu dia melesat, kekuatan mengerikan melesat ke arahnya. Berdebar. 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 Sosok itu tertangkap basah dan dipukul mundur oleh kekuatan tersebut. Dia menatap sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kaget dan berteriak. Kamu. Kamu benar-benar rubah tua yang licik. Kamu sebenarnya punya klon. Pantas saja kamu menyerah pada tubuhmu dan merasuki tubuh iblisku yang lemah. Jadi, kamu juga punya klon. Pada saat ini, demonik Dao Zuo Wen diselimuti oleh Ki Iblis. Dia berdiri di udara dan menatap klon Raja Iblis Agung. Kloning Raja Iblis Agung tidak terlalu kuat. Itu hanya di alam Kaisar Tingkat Pertama. Karena kerusakan pada jiwanya, kekuatan bertarungnya mungkin lebih lemah daripada Kaisar Tingkat Pertama biasa. Namun, ia memiliki sumber yang sangat kuat. Itu adalah sumber dari Kaisar Iblis Tingkat Tinggi dari Raja Iblis Agung. Sangat disayangkan jiwa Raja Iblis Ekstrim rusak parah. Meskipun dia memiliki energi asal Kaisar Iblis kelas tinggi, dia tidak dapat segera menggunakannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Klon Raja Iblis Ekstrim mungkin berencana membawa energi asal bersamanya dan bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi. Dia hanya akan muncul setelah budidayanya pulih. Pada saat itu, dia mungkin akan datang untuk membalas dendam terhadap tujuh prefektur dan Ryuka. Kloning Raja Iblis Ekstrim adalah sebuah momok. Zuawan tidak bisa membiarkannya hidup. Ah! 1217! Namun, Raja Iblis Agung tidak melarikan diri lama sebelum cahaya kemasan melonjak. Selanjutnya, Raja Iblis Agung mundur dengan ekspresi cekung. Di belakangnya, Zuawan yang beragama Buddha menyipitkan matanya. Roda cahaya di belakang kepalanya bersinar dengan cahaya Buddha yang menyelaukan. Raja Iblis Agung, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Iblis Zuawan maju selangkah dan menekan tangan kanannya ke bawah. Gelombang pertempuran Iblis Besarki berubah menjadi awan Iblis tak berujung yang hancur. Raja Iblis Agung meraung. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan cakar Iblis yang mengerikan muncul dalam upaya untuk menembus awan Iblis. Bang! Sayangnya, cakar Iblis Raja Iblis Agung masih belum mencapai puncaknya. Itu hanya bertahan sebentar di awan Iblis sebelum runtuh. Urk! Raja Iblis Agung memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Pada saat dia sadar kembali, Zuawan sudah tiba di depannya. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher Raja Iblis Agung. Mata dinginnya menatap ke arah Raja Iblis Agung, menyebabkan jantungnya bergetar. Biarkan aku hidup, aku bersedia menjadi pelayanmu. Raja Iblis Agung berteriak sekuat tenaga. Bagaimanapun, tenggorokannya ada di tangan Zuawan, jadi suaranya secara alami sedikit tidak normal. Dia dengan jelas memahami bahwa dia bukan tandingan Zuawan dengan kekuatannya saat ini. Faktanya, mengingat kebencian Zuawan terhadapnya, kemungkinan besar Zuawan akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia segera memohon belas kasihan, berharap Zuawan akan menyelamatkan nyawanya. Oh, Anda bersedia menjadi pelayan saya? Zuawan sedikit terkejut dengan kebijaksanaan Raja Iblis Agung dan bertanya dengan heran. Raja Iblis Agung menjawab dengan getir, apakah menurutmu aku punya pilihan lain? Jika aku tidak menyerah, hanya kematian yang menantiku. Zuawan mengangguk ketika mendengar ini. Dia mencengkeram leher Raja Iblis Agung dengan tangan kanannya dan membentuk segel rumit dengan tangan kirinya. Pada saat yang sama, Zuawan mengeluarkan seutas energi mental dari istana niwan miliknya. Ular itu berubah menjadi ular emas kecil dan memasuki dahi Raja Iblis Agung, membentuk jejak emas. Ini adalah jejak budak. Karena aku telah menanamkan jejak budak padamu, kamu adalah budakku. Hidupmu berada di bawah kendaliku, kata Zuawan dengan tenang. Segel budak ini adalah teknik rahasia dalam miriat evolution scripture. Itu adalah teknik rahasia yang khusus memperbudak seniman bela diri lainnya. Itu bahkan lebih dapat diandalkan daripada metode yang digunakan Zuawan untuk mengendalikan siang dan empat lainnya. Alasan mengapa Zuawan tidak menggunakannya saat itu adalah karena dia belum mengembangkan kitab suci evolusi segudang hingga dia dapat mengekstraksi kekuatan mental untuk mengendalikan seniman bela diri lainnya. Raja Iblis Agung secara alami merasakan segel yang sangat kuat di dahinya, dan secercah kesedihan muncul di matanya. Dia tahu bahwa begitu Zuawan menanamkan jejak budak dalam dirinya, dia akan menjadi pelayan Zuawan selama sisa hidupnya. Namun, beruntung dia bisa lolos dari kematian. Setelah menanam jejak budak, Zuawan mengulurkan tangannya dan berkata, Beri aku sumber energimu. Wajah Raja Iblis Agung menegang. Dia menghela nafas pelan dan melambaikan lengan bajunya. Segera, aura Iblis yang melonjak di sekelilingnya berkumpul di tangan kanannya. Pada akhirnya berubah menjadi bola hitam di telapak tangan kanannya. Aura Iblis yang pekat masih melekat di permukaan bola hitam. Zuawan segera merasakan Grand Demon Battle Key di tubuhnya berputar dengan kecepatan gila setelah mengambil bola hitam dari Grand Demon Lord. Tampaknya ia mendambakan bola hitam di tangannya. Bola hitam ini sebenarnya mengandung asal Iblis yang begitu padat. Gumam Zuawan dengan mata menyipit saat dia merasakan Grand Demon Battle Key yang liar di tubuhnya. Jelas, ini adalah asal mula kaisar Iblis tingkat tinggi. Bagaimana bisa tidak padat? Suara menghina Xiaohei terdengar di kepalanya. Zuawan mengangkat bahu. Tatapannya tertuju pada Raja Iblis Agung lagi. Dia berkata, Kamu seharusnya tahu cara menggunakan asal Iblis ini, kan? Raja Iblis Agung menganggup dan dengan hormat berkata, Pelayan tua ini secara alami mengetahuinya. Tuhan memiliki seni pertempuran Iblis besar dan kipertempuran Iblis besar di tubuhnya. Menyerap asal Iblis ini adalah yang paling cocok. Namun, ini adalah asal muasal yang tinggi bagaimanapun juga, Tuhan hanyalah kaisar Iblis tingkat pertama. Jadi pelayan tua ini percaya bahwa Tuhan tidak boleh terburu-buru untuk menyerap semuanya seni mencapai puncaknya dan menyerap semuanya. Kamu mungkin bisa langsung menerobos ke kaisar Iblis peringkat tinggi. Mendengar saran Raja Iblis Agung, Zuawan bertanya dengan agak ragu, Apakah kamu yakin? Raja Iblis Agung menundukkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, Tuhan. Pelayan tua ini tidak akan berani menipu Tuhan. Seni pertempuran Iblis besar memiliki total 18 lapisan. Setiap 3 lapisan memungkinkan seseorang untuk maju ke tingkat Iblis kaisar realem. Awalnya, jika Tuhan mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, dengan asal Iblis pelayan tua ini, seharusnya relatif mudah untuk mengembangkan seni pertempuran Iblis Agung hingga mencapai puncaknya Grand Demon Battle Art. Setelah mencapai puncaknya, efeknya akan paling besar. Anak, orang tua ini mungkin tidak berbohong padamu. Bagaimanapun, ini adalah asal mula kaisar Iblis tingkat tinggi. Agak sia-sia bagi Anda untuk menyerapnya pada budidaya yang rendah. Setelah Anda mencapai lapisan ke-6 dari alam kaisar Iblis, efeknya mungkin akan maksimal, kata Siao Hei setuju. Zuawan menganggup ketika mendengar itu. Dia berkata, Aku akan mempercayaimu sekali ini. Karena kamu sudah menjadi pelayanku, kamu harus melayaniku dengan baik. Jika aku bisa melihat kesetiaanmu, aku akan membantumu pulih ke puncakmu. Raja Iblis Agung tercengang. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di matanya. Dia bertanya, Guru, apakah Anda serius? Tentu saja. Zuawan menganggup. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilang bersama Raja Iblis Agung dan Zuawan Buddha. Astaga! Sebuah kapal yang diselimuti awan hitam melewati udara. Melalui celah awan, empat sosok terlihat berdiri di geladak. Mereka adalah seorang pria dan tiga wanita. Keempatnya adalah Zuawan, Miao Lu, King Lian dan Luo Xing. Astaga! Dengan suara sesuatu yang menerobos udara, tiga sosok menyerbu ke geladak dari awan hitam. Suara garing kaki mereka yang mendarat di geladak segera mengingatkan Miao Elefe, King Lian, dan Luo Xing. Namun, Zuawan perlahan berbalik dengan tangan di belakang punggung. Melihat ketiga sosok itu, senyuman muncul di wajahnya. Ketika Miao Elefe dan yang lainnya melihat bahwa pendatang baru itu adalah dua klon Zuawan, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka. Mata indah ketiga wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu tertuju pada Raja Iblis Agung yang bungkuk di samping Zuawan. Saudara Zuo, siapa orang tua ini? Miaolu bertanya karena penasaran. Dia pelayanku, Mokui, kata Zuawan sambil tersenyum. Dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa Raja Iblis Agung sudah mati, jadi mereka bertiga mungkin tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan lelaki tua itu adalah Raja Iblis Agung. Akibatnya, Zuawan tidak mau menjelaskan. Dia secara langsung menamai Raja Iblis Agung Mokui dan menjadikannya pelayannya di masa depan. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Meski bingung, mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Zuawan. Tidak nyaman bagi mereka untuk sampai ke dasarnya. Layar awan hitam sangat cepat. Ia melintasi kehampaan seperti sambaran petir hitam dan segera tiba di Kota Langit di Prefektur Changbesar. Kota Langit tidak terlalu jauh dari Kota Changbesar di Prefektur Changbesar. Sejak reruntuhan sekte setan besar muncul, banyak penggarap dari tujuh prefektur belum kembali. Setahun telah berlalu, dan para penggarap lainnya dari tujuh prefektur memiliki berbagai macam tebakan. Tebakan yang paling bisa diandalkan adalah Raja Iblis Agung bersembunyi di reruntuhan sekte Iblis Besar, jadi semua penggarap dari tujuh prefektur yang pergi ke sana dimusnahkan. Master dari Prefektur Changbesar, Changji, dan kultifator elit yang tak terhitung jumlahnya dari Prefektur Changbesar semuanya dimakamkan di reruntuhan sekte setan besar. Dalam sekejap, Prefektur Changbesar di Prefektur Changbesar menurun. Kekuatan lain di Prefektur Changbesar agak gelisah, ingin menggantikan Prefektur Changbesar. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun semua pembudidaya elit di Prefektur Changbesar, termasuk Changji, dimakamkan di reruntuhan sekte setan besar, fondasi Prefektur Changbesar masih ada. Sangat sulit bagi pasukan biasa untuk menggantinya. Ketika layar awan hitam mendarat, hal itu menarik perhatian banyak penggarap di kota langit. Kelompok lima orang Zuawan berjalan menyusuri layar awan hitam dan langsung menuju ke inti kota langit. Di sana berdiri sebuah rumah besar yang agak tinggi. Dua kata, Ryuka, terukir pada pelakat di atas mansion. Zuawan. Sebuah teriakan segera menarik perhatian kelompok lima orang Zuawan. Zuawan mengikuti suara itu dan segera melihat Elefe Yitau memimpin sekelompok orang ke arah mereka. Saudara Elefe, Zuawan berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan tinggal di sana begitu lama. Ikutlah denganku ke Ryuka dulu. Senior Hantian dan Elder Si Yuan sangat merindukanmu. Saat Elefe Yitau berbicara, dia menarik Zuawan dan yang lainnya menuju keluarga panjang. Adegan ini menyebabkan banyak pejuang di sekitar berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Ryuka telah bangkit di kota langit setengah tahun yang lalu. Selain itu, petinggi Ryuka ini memiliki ahli alam kaisar tingkat kedua dan master arcana tingkat enam yang kuat. Ada juga banyak guru surgawi di bawah komando mereka. Oleh karena itu, dalam waktu setengah tahun, Ryuka dengan cepat berkembang menjadi kekuatan paling kuat di kota langit, menekan kekuatan lokal lainnya di kota langit. Elefe Yitau adalah seorang jenius yang sangat kuat di Ryuka. Dia sangat terkenal di kota langit dan dikenal sebagai orang paling berkuasa di kalangan generasi muda di kota langit. Pada saat ini, melihat Elefe Yitau yang terkenal memperlakukan kelompok Zuawan dengan begitu hangat, para penggarap lainnya di kota langit tentu saja terkejut. Mereka diam-diam menebak identitas kelompok Zuawan. Di bawah pimpinan Elefe Yitau, Zuawan juga memasuki rumah Ryuka. Harus dikatakan bahwa rumah Ryuka memang cukup megah. Ada banyak paviliun, teras, dan paviliun. Ada juga banyak petani yang menjaga di dalam, dan keamanannya sangat ketat. Ketika mereka memasuki aula, Zuawan juga menemukan bahwa Zuo Siangding, Elefe Hantian, dan Penatua Siyuan sudah menunggu di dalam. Ketika mereka melihat Zuawan, mereka bertiga bangkit dan menyambutnya dengan gembira. Setelah memberi salam, Zuawan juga bertanya tentang perkembangan rumah Ryuka saat ini. Jawaban yang diterimanya memang sangat mengembirakan. Dalam setengah tahun terakhir, rumah Ryuka telah sepenuhnya memantapkan dirinya di kota langit. Karena kekuatan rumah Ryuka, telah menarik banyak penggarap di kota langit, menyebabkan jumlah orang di rumah Ryuka mencapai hampir seribu. Ini baru setengah tahun. Jika rumah Ryuka diberi lebih banyak waktu, mungkin akan berkembang lebih jauh lagi. Zuawan, jika kita menjadi kekuatan terkuat di wilayah Dacangfu, maka rumah Ryuka akan sepenuhnya berada di jalur yang benar, kata Elefe Hantian dengan gembira. 1218 Mendengar kata-kata heroik Zuawan, seluruh Aola terdiam. Kemudian, Luhantian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Haha, wawasan kita terlalu sempit. Kita hanya terbatas pada prefektur Changbesar. Anda benar, Ryuka ingin menjadi kekuatan terkuat di seluruh dunia besar yang panik dan melampaui sekte setan besar. Di Aola, yang lain juga kembali sadar. Wajah mereka memerah dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Zuawan, saya berencana untuk mengumpulkan pasukan Ryuka dan menjatuhkan prefektur Changbesar. Dengan prefektur Changbesar sebagai markas besar kami, kami akan menyebarkan pasukan kami ke enam prefektur lainnya. Kami akan menyebarkan pasukan Ryuka kami ke seluruh tujuh prefektur dan menjadi kekuatan terkuat di tujuh prefektur. Luhantian tiba-tiba melamar. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Hantian, Ryuka baru berkembang selama setengah tahun. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu tiga tahun sebelum kita bergerak. Ryuka tidak sekuat yang kamu kira. Mendengar ini, Luhantian kembali sadar. Baru saja, karena kata-kata Zuawan, darahnya bergejolak, jadi dia pusing sesaat. Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan canggung, Hehe, aku terlalu bersemangat. Dalam tiga tahun ini, kembangkan Ryuka dengan baik. Setelah tiga tahun, kita akan menghancurkan prefektur Changbesar. Kemudian, dalam sepuluh tahun, kita akan menghancurkan enam prefektur lainnya dan membiarkan dunia besar yang panik menghormati Ryuka kita. Setelah berbicara, Zuawan menoleh ke Zuo Xiangding, Penatua Siyuan, dan Luhantian dan mengirimkan suaranya, Kakek, Kakek Hantian, Penatua Siyuan, saya berencana untuk mengasingkan diri selama tiga tahun. Aliran waktu di dunia besar yang panik adalah 365 kali lebih cepat dari dunia luar. Saya berencana menggunakan perbedaan ini untuk meningkatkan kekuatan saya. Zuo Xiangding, Penatua Siyuan, dan Luhantian saling memandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa di luar Aula Naga Biru, ada seorang Master Surgawi Arcane dan dua prajurit Realem Kaisar lapisan keempat menunggunya. Jika Zuawan tidak meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, akan sulit baginya untuk keluar. Oleh karena itu, Luhantian mengirim orang untuk membawa Zuawan ke Loteng yang agak sepi di prefektur Ryuka. Meskipun Miao Lu, Luo Xing, dan King Lian ingin mengikuti, mereka dihentikan oleh Luhantian. Karena Zuawan perlu mengasingkan diri, dia tidak dapat diganggu. Setelah memasuki Loteng yang diatur oleh Luhantian, Zuawan juga membawa penguasa Iblis Ekstrim bersamanya. Bagaimanapun, Dao Doppelganger Iblisnya telah mengembangkan seni pertempuran Iblis Ekstrim yang diciptakan oleh penguasa Iblis Ekstrim. Dalam hal Dao Iblis, penguasa Iblis Ekstrim tahu lebih banyak darinya. Oleh karena itu, Zuawan membawa penguasa Iblis Ekstrim bersamanya terutama untuk membantunya mengembangkan seni pertempuran Iblis Ekstrim. Lagi pula, dengan guru yang baik di sisinya, kultifasi akan jauh lebih cepat daripada merabar-rabar sendirian. Setelah memasuki Loteng, Zuawan membubarkan orang-orang yang dikirim oleh Luhantian. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil Dao Doppelganger Iblisnya dan berkata kepada penguasa Iblis Ekstrim, di masa depan, kamu akan bertanggung jawab untuk membimbing Dao Doppelganger Iblisku dalam seni pertempuran Iblis Ekstrim. Kamu seharusnya bisa mendapatkan demonik Dao Doppelgangerku ke level ke-6 dalam 3 tahun, kan? Penguasa Iblis Ekstrim membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, jangan khawatir, Tuhan. Dengan bakat Tuhan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai tingkat ke-6 dalam 3 tahun. Namun, saya punya saran. Maukah Anda ingin mendengarnya? Bicaralah, kata Zuawan acuh tak acuh. Seni pertempuran Iblis Ekstrim memiliki kata, pertempuran, di dalamnya. Seperti namanya, kodex Dao Iblis ini paling cocok untuk pertempuran. Tentu saja, jika ingin menerobos lebih cepat, kamu hanya perlu membiarkan Dao Doppelganger Iblismu bertarung lebih banyak dan temukan lawan yang kuat untuk dilawan. Melalui pertempuran, kamu dapat memahami misteri seni pertempuran Iblis Ekstrim. Maka, menerobos akan jauh lebih mudah, kata penguasa Iblis Ekstrim dengan hormat. Zuawan sedikit mengernyit. Maksudmu, jika aku ingin menerobos seni pertarungan Iblis Ekstrim dengan cepat, aku harus terus bertarung dan maju melalui pertempuran. Ya, saat itu, saya memahami konsep pertarungan dalam pertarungan, jadi saya menciptakan seni pertarungan Iblis Ekstrim ini. Cara termudah untuk menerobos demonik Dao Kodex ini adalah melalui pertempuran. Ini juga merupakan kodex Dao Iblis yang paling cocok untuk penggarap Dao Iblis. Penggarap Dao Iblis tidak takut akan pertempuran atau kematian. Namun, sembilan level pertama dari seni pertarungan Iblis Ekstrim adalah fondasinya. Itu tidak memerlukan pemahaman pertempuran. Saya bisa membimbing Tuhan, kata penguasa Iblis Ekstrim. Jika itu masalahnya, maka bimbing aku terlebih dahulu dan bantu Dao Dopelganger Iblisku menerobos, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Penguasa Iblis Ekstrim mengangguk. Dia tentu saja tidak keberatan. Paviliun itu sangat besar, dan halaman di sekitarnya bahkan lebih besar dari paviliun itu sendiri. Lingkungannya elegan dan tenang. Zuawan berencana untuk membiarkan Dao Dopelganger Iblisnya berkultivasi di halaman dan meminta penguasa Iblis Ekstrim membimbingnya dengan baik dalam mengembangkan seni pertempuran Iblis Ekstrim. Sementara itu, tubuh utamanya dan Dao Dopelganger Buddha berencana untuk berkultivasi di paviliun. Karena Xiaohei, Zuawan tidak memiliki harapan besar bahwa tubuh utamanya dapat menembus dalam tiga tahun. Lagi pula, asal usul Xiaohei terlalu kuat. Jika dia ingin mewujudkannya, jumlah energi astral yang dibutuhkan terlalu besar. Dengan kecepatan kultivasi Zuawan saat ini, akan sulit baginya untuk mengumpulkan cukup energi astral agar tubuh utamanya dapat menerobos ke alam kaisar. Hasilnya, Zuawan memberikan kesempatan bagi tubuh utamanya untuk menerobos ke alam kaisar di makam laut kesengsaraan yang pahit. Dia tahu bahwa setelah para penggarap kaisar realem yang kuat meninggal, mereka akan memadatkan kristal astral dengan energi astral yang sangat padat. Jika dia dapat menemukan cukup kristal astral di dalam makam, maka tubuh utamanya akan mampu mengumpulkan energi astral yang cukup. Ketika itu terjadi, dia akan mampu menerobos ke alam kaisar dalam satu gerakan. Xiao Hei juga akan mampu terwujud sepenuhnya. Xiao Hei benar-benar orang aneh. Bukan hanya perwujudannya yang harus ditunda sampai alam kaisar, tapi karena dia, sebenarnya lebih sulit bagi tubuh utamaku untuk menerobos ke alam kaisar dibandingkan dengan Doppelganger Dao Buddha dan Iblisku. Gumam Jianchen pada dirinya sendiri. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil Dao Doppelganger Buddhisnya dan terus mengembangkan nirwana matahari besar. Dao Doppelganger Buddha miliknya juga merupakan yang mulia surgawi. Xiao Hei berharap Dao Doppelganger Buddhisnya dapat menggunakan nirwana matahari besar untuk menerobos ke alam kaisar selama ini. Anak, kamu menjelek-jelekanku lagi, Xiao Hei muncul di bahu Xiao Hei dan berkata dengan tidak senang. Xiao Hei mengatupkan bibirnya dan berkata dengan agak serius, Xiao Hei, menurutmu apakah Doppelganger Buddhisku dapat menggunakan nirwana matahari besar untuk menerobos ke alam kaisar? Xiao Hei melirik Doppelganger Buddha dan berkata, itu seharusnya mungkin. Namun, tingkat nirwana matahari besar agak rendah. Saya khawatir itu hanya dapat mencapai alam Buddha tingkat pertama paling banyak. Jika Anda ingin Doppelganger Buddha Anda terus menerobos, Anda perlu menemukan kodeks Doppelganger Buddha yang lebih kuat. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Namun, jumlah penggarap Doppelganger Buddha di tanah timur jauh lebih sedikit daripada penggarap Doppelganger Buddha ini sangat sulit ditemukan. Nak, apakah kamu sudah melupakan biksu berpakaian merah darah? Bukankah pria itu dari kuil leyin agung di alam hantu ilahi? Setelah Anda memasuki alam arwah ilahi, Anda dapat membiarkan Doppelganger Buddha Anda memasuki kuil leyin agung untuk berkultivasi. Tempat itu pasti akan memberikan banyak kesempatan bagi Doppelganger Buddha Anda, kata Xiaohei tiba-tiba. Mata Zuawan berbinar, Xiaohei benar, dia telah melupakan tujuan biksu berpakaian merah darah itu. Dari ingatan biksu berpakaian merah darah, dia tahu bahwa kuil leyin agung bukanlah kekuatan yang lemah. Dikatakan bahwa ada juga orang suci di dalamnya. Itu adalah kekuatan dahsyat di alam Divine Spectre yang berada di urutan kedua setelah pelataran dalam Akademi Divine Spectre. Idemu tidak buruk. Setelah aku memasuki alam arwah ilahi, aku akan membiarkan Doppelganger dao budaku memasuki kuil leyin agung dan membiarkan Doppelganger iblisku memasuki sekte dao iblis. Dengan cara ini, aku tidak akan menunda pengembangan diri. Doppelgangerku, kata Zuawan sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat, dan tiga tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Luhantian memimpin orang Ryuka ke kota Dacang untuk menyerang rumah Dacang. Fondasi Grit Chang Manor memang dalam. Meskipun Tuan Tanah dan banyak kultifator elit telah tewas di reruntuhan sekte iblis besar, masih ada dua kaisar bela diri di antara mereka. Salah satunya adalah kaisar bela diri tingkat ketiga sementara yang lainnya adalah kaisar bela diri tingkat kedua. Mengandalkan dua prajurit kaisar realem, Istana Dacang mampu sepenuhnya menahan serangan Ryuka. Faktanya, Ryuka yang menyerang berada pada posisi yang dirugikan dalam pertempuran ini. Saat ini, di kota Cakrawala, Ryuka. Di halaman yang sepi, pilar hitam yang mengjulang tinggi tiba-tiba mengjulang ke langit. Demoniki bertahan di sekitar pilar hitam. Pada saat yang sama, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Pekikan sifat iblis yang memekakan telinga bergema di seluruh keluarga panjang. Di bawah pilar hitam, zuawan dari demonik dao perlahan berdiri, rambut hitam dan merahnya berkibar tertiup angin. Mata hitam dan merahnya menatap ke arah makhluk iblis yang tak ada habisnya di langit, dan dia berkata dengan dingin, kesengsaraan iblis, apa yang perlu ditakutkan. Saat dia berbicara, zuawan dari demonik dao mengambil langkah maju, menggulung ki pertempuran iblis ekstrim di tangannya, mengembun menjadi tombak iblis ekstrim. Dengan lambayan tangan kanannya, demoniki melonjak, berubah menjadi spirsados yang mengjulang tinggi. Bayangan iblis di sekitarnya langsung tertembus oleh bayangan tombak ini dan berubah menjadi ki hitam yang bergulir. Di halaman, penguasa dao iblis ekstrim mengangkat kepalanya sedikit, memandang zuawan dari ki iblis di langit. Matanya yang keruh dan dia bergumam dengan suara rendah, dalam tiga tahun, dia telah mengembangkan seni pertempuran iblis ekstrim ke tingkat ke-6, dan bahkan maju ke kaisar iblis tingkat ke-2. Bakat guru bisa jadi dikatakan satu dalam sejuta. Dalam sepuluh napas, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya ditangani oleh zuawan dari dao iblis, dan aura zuawan melonjak hingga ekstrim. Budidayanya dapat dianggap telah sepenuhnya memasuki alam kaisar iblis tingkat ke-2. Aura zuawan dari dao iblis jauh lebih menakutkan daripada rata-rata kaisar realem tingkat ke-2. Bahkan kaisar tingkat ke-3 tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan zuawan dari alam kaisar iblis tingkat ke-2, zuawan yakin bahwa dia bisa melawan kaisar tingkat ke-4. Suara mendesing. Zuawan perlahan mendarat di halaman, dan bertanya kepada penguasa dao iblis ekstrim, bagaimana kabar tentara Ryuka sekarang. Dikatakan bahwa itu tidak terlalu bagus. Masih ada dua prajurit kaisar realem di rumah besar Chang. Ditambah dengan keunggulan geografis, tentara Ryuka belum merebut rumah besar Chang, kata penguasa dao iblis ekstrim dengan hormat. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berubah menjadi awan iblis dan segera meninggalkan kota Cakrawala. Pada saat ini, di langit di atas kota Grit Chang, dua sosok terus-menerus terlibat dalam pertempuran sengit. Delapan belas bintang terus-menerus bertabrakan, dan aura kaisar yang menakutkan seperti tekanan berlipat ganda, menghancurkan tubuh semua orang. Ledakan. Kedua sosok itu kembali bentrok, lalu berpisah. Salah satunya adalah pria yang agak ceroboh, berpenampilan seperti pengemis. Dia menatap dengan tidak ramah pada seorang pria parubaya berbaju ungu di depannya. 1219. Semua penggarap di rumah Chang besar berdiri di tembok kota, menatap dingin ke arah para penggarap Ryuka. Luhantian berdiri dengan bangga di depan para petani Ryuka. Dia menatap pria berbaju ungu dan berkata, perkembangan Ryuka kami tidak dapat dihentikan. Penggarap elit istana Chang Agung Anda, Chang Ji, pasti akan menurun. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Ryuka kami? Omong kosong, rumah besar Chang kami telah berdiri tegak selama hampir 100 tahun. Bagaimana kami bisa menolak hanya karena Anda berkata demikian? Pria berbaju ungu berkata dengan dingin. Luhantian mendengus dan berkata, karena itu masalahnya, ayo bertarung. Saat dia berbicara, Luhantian maju selangkah, dan sembilan bintang kaisar putih dingin melesat keluar. Pada saat yang sama, gerbang penyegel armor jiwa Luhantian runtuh dari langit dengan sembilan bintang berputar mengelilinginya. Setelah maju ke alam kaisar, jadi semakin menakutkan. Pintu besar itu lebarnya puluhan ribu kaki, dan hampir menutupi seluruh kota Grit Chang. Tatapan pria berpakaian ungu itu menyipit, tapi dia tidak takut. Dia juga merilis Emperor Star dan Armor Soul miliknya. Armor Soul miliknya adalah gosok ungu besar. Saat ia melebarkan sayapnya, ia seperti awan ungu yang menutupi langit. Pada saat ini, apakah itu para penggarap Ryuka atau penggarap kota Chang besar, mereka semua memandang ke langit. Ketika mereka melihat dua kultifator kaisar realem melepaskan pintu tersegel mereka, mereka tahu bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga. Hasil pertempuran ini bergantung pada hasil pertempuran tersebut. Pintu tersegel itu runtuh, dan suara siulan yang tajam terdengar. Elang ungu pun tidak mau kalah. Ia menjerit tajam, dan sayap ungu besarnya mengepak. Hembusan angin ungu berubah menjadi badai ungu yang menyebar. Ledakan. Pintu tersegel dan badai ungu bertabrakan, dan gelombang kejut yang sangat mengerikan menyebar di antara keduanya. Seluruh kehampaan bergetar. Segel. Luhantian melambaikan lengan bajunya dan gerbang tertutup meledak dengan cahaya yang sangat menyala-nyala. Untayan kekuatan penyegelan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan langsung menyelimuti badai ungu, menyebabkan badai ungu membeku dan tersegel di udara. Melihat pemandangan ini, jantung pemuda berjubah ungu itu berdebar kencang. Luhantian ini juga berada di alam kaisar abadi tingkat ketiga tetapi kecakapan tempurnya sangat menakutkan. Mata pemuda berjubah ungu itu berkedip-kedip. Dia melangkah keluar dan berteriak, Green Jade, tolong aku. Dengan itu, pria berbaju hijau yang berdiri segel dengan kedua tangannya dan segera melepaskan armor soul miliknya. Pria bernama King Yu adalah seorang kultifator alam kerajaan lainnya dari Istana Chang Agung. Budidayanya sedikit lebih rendah daripada pria berbaju ungu. Dia seharusnya berada di tingkat kedua dari alam kekaisaran. Namun, bahkan jika dia berada di alam kekaisaran tingkat kedua, jika dia bekerja sama dengan pria berbaju ungu, Luhantian tidak akan mampu mengatasinya. Seperti yang diharapkan, ketika King Yu melepaskan fin armor soul miliknya, ekspresi Luhantian berubah drastis. Tanaman merambat itu sasa yang menghantam pintu tersegel. Kemudian, pintu tersegel, yang berada di atas angin, tiba-tiba bergetar hebat dan didorong mundur. Ah! Saat pintu tersegel didorong ke belakang, elang umu yang tertekan itu mengeluarkan teriakan nyaring. Ia mengepakkan sayapnya dan suaranya yang tajam terdengar. Bersama dengan tanaman merambat, ia menghantam permukaan pintu tersegel. Kemudian, terdengar suara yang jernih dan tajam. Jejak retakan muncul di permukaan pintu tersegel. Puff! Luhantian mengeluarkan setegup darah dari sudut mulutnya dan kulitnya menjadi sangat suram. Dia tidak menyangka King Yu akan tiba-tiba menyerangnya, jadi dia tidak siap. Sekarang pria berjubah umu itu berhasil mengalahkannya, Luhantian menderita cedera serius. Tercelah! Banyak prajurit Ryuka yang memelototi pria berbaju umu itu. Budidaya pria berbaju umu mirip dengan Luhantian. Dia jelas tertekan oleh yang terakhir, tapi dia masih meminta teman-temannya untuk menyerang Luhantian bersama-sama. Penindasan dengan angka adalah tindakan tercelah. Pemenangnya mengambil semuanya. Bagaimana ini bisa tercelah? Pria berbaju umu berdiri di kehampaan dan berkata dengan tenang. Dia kemudian memberi isyarat kepada King Yu dan mereka berdua terus mengejar Luhantian. Mereka tahu bahwa selama Luhantian meninggal, pasukan Ryuka akan runtuh. Jika kamu ingin menyentuh hantua, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Raungan marah terdengar. Kemudian, Penatua Si Yuan maju selangkah. Energi mental yang mengerikan meledak dari cincin spiritualnya dan Yuan kristal yang memancarkan cahaya putih terbang keluar. Kristal Yuan ini disusun di depan Penatua Si Yuan dengan cara yang aneh dan misterius, membentuk susunan pola yang misterius. Sepuluh ribu kuda berderap. Teriakan kuda terdengar. Kemudian, bayangan kuda yang tak terhitung jumlahnya keluar dari barisan di depan Penatua Si Yuan. Suara derap kaki kuda bergema di seluruh ruangan. Seolah-olah sepuluh ribu kuda sedang berlari kencang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan menakutkan. Hancurkan mereka bersama-sama. Kedua orang ini adalah petinggi Ryuka. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Pria berjubah ungu itu mendengus dingin. Dia menginjak tulang punggung gosok ungu dan dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Tombak ungu muncul di tangannya. Tombak ungu memancarkan aura kaisar yang menakutkan. Itu jelas merupakan senjata kaisar yang kuat. King Yu mengangguk. Dia menginjak tanaman merambat yang tumbuh tanpa henti, dan pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya. Keduanya tidak ingin membuang waktu dan ingin segera mengakhiri pertempuran. Mereka berdua menggunakan serangan terkuat mereka. Cahaya pedang hijau dan bayangan tombak ungu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai energi ungu yang menakutkan. Ledakan. Ledakan. Segera, kerumunan di bawah terkejut melihat bahwa di langit di atas, gambaran ilusi ribuan kuda yang mengerikan pertama-tama berhenti, kemudian runtuh sedikit demi sedikit dan menghilang tanpa jejak. Pria berjubah ungu dan green jadi terus berlari menuju Elder Si Yuan dan Lu Hantian dengan momentum yang besar. Mata Lu Hantian dingin. Dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan menara Yuan Qi. Menara Yuan Qi tumbuh dari seukuran telapak tangan hingga setinggi beberapa ratus kaki. Itu berdiri di depan penatuasi Yuan dan Lu Hantian. Ledakan. Pria berpakaian ungu dan King Yu bahkan tidak melirik ke arah menara saat mereka langsung melancarkan serangan ke sana. Namun, yang mengejutkan mereka, menara itu sebenarnya sangat tangguh. Serangan mereka sepenuhnya diblokir oleh menara, dan harga yang harus mereka bayar hanyalah sedikit guncangan dari menara. Hem, artefak kaisar ini sangat tangguh, namun sebenarnya tidak rusak sama sekali setelah menerima serangan kekuatan penuh kami. Mata King Yu menyipit saat dia berbicara dengan sedikit terkejut. Kami berdua juga memegang senjata kaisar di tangan kami. Namun, keduanya adalah senjata kaisar tingkat rendah. Namun, senjata itu hanya bergetar sedikit setelah menerima serangan dari dua senjata kaisar tingkat rendah. Senjata kaisar berbentuk pagoda ini adalah yang paling kemungkinan besar adalah senjata kaisar tingkat menengah atau lebih tinggi. Pria berpakaian ungu itu menebak dengan tatapan berapi-api. Itu adalah senjata kaisar kelas menengah. King Yu terkejut, dan tatapan serakah muncul di matanya. Keduanya saling memandang dan mengangguk seolah telah mencapai kesepakatan. Mereka harus membunuh Luhantian, dan mereka harus merebut senjata kaisar berbentuk menara di depan mereka. Dengan senjata kaisar kelas menengah yang menjaga rumah besar Chang, rumah besar Chang mereka akan memiliki lapisan perlindungan lain. Membunuh. Memikirkan hal ini, King Yu dan pria berbaju ungu menyerang menara Yuan Qi dengan sekuat tenaga. Buntut dari serangan mengerikan itu menimbulkan riak energi yang mengerikan di udara. Po Chi. Wajah Luhantian langsung memucat. Bagaimanapun, menara Yuan Qi adalah senjata kaisar kelas menengah. Dia adalah ahli kaisar realem tingkat rendah. Untuk mempertahankan pengoperasian senjata kaisar kelas menengah akan menghabiskan banyak energinya. Sekarang pria berbaju ungu dan King Yu menyerang dengan sekuat tenaga. Dapat dikatakan bahwa Luhantian berada dalam situasi yang lebih buruk. Si Yuan. Anda duluan. Luhantian berkata kepada penatua Si Yuan dengan suara yang dalam. Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Energi mental yang mengerikan membentuk penghalang mengerikan di depan menara Yuan Qi. Butuh banyak tekanan dari Luhantian. Jika aku pergi, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Mendengar ini, Luhantian menghela nafas dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Saya terlalu impulsif dalam pertempuran ini. Saya seharusnya menunggu Zhuawan keluar dari pengasingan sebelum menyerang rumah besar Chang. Sekarang keadaan menjadi seperti ini, rasanya seperti mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Digunakan untuk memancingnya. Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bukan salahmu. Bukankah informasi mengatakan bahwa hanya ada satu ahli kaisar realem di istana Grit Chang? Siapa yang mengira akan ada ahli kaisar realem lain di sana? Jika informasinya akurat, Anda tidak akan menyerang rumah besar Chang sebelum Zhuawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, awan iblis yang menakutkan muncul di langit. Aura iblis yang menghancurkan bumi runtuh, menyebabkan banyak pembudidaya di kota Grit Chang bergidik ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Aura yang menakutkan. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah awan iblis yang semakin dekat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan pria berpakaian ungu dan grin jade, yang menyerang pagoda vitalitas, menghentikan serangan mereka dan menatap awan iblis dengan ketakutan di mata mereka. Keduanya juga bisa merasakan aura mengerikan dari awan iblis. Akhirnya, awan iblis yang menutupi langit mencapai langit di atas kota Grit Chang. Kemudian, awan iblis itu perlahan turun dalam bentuk corong. Di pintu masuk corong, seorang pemuda iblis dengan rambut panjang hitam dan merah perlahan berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambilnya, suara langkah kakinya seakan mampu membungkam detak jantung penonton hingga tak mampu bernapas. Anda. Mata pria berpakaian ungu itu menyipit. Melihat pemuda iblis yang sedang berjalan, dia benar-benar merasakan rasa takut dan gentar. Naskah Naga Ryuka. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Mengambil langkah maju, dia muncul di atas pria berpakaian ungu dan grin jade seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menekan dengan tangan kanannya dan ki pertempuran iblis besar yang menakutkan melonjak dan berubah menjadi tangan iblis yang menakutkan. Gemuruh. Pria berpakaian ungu dan wajah grin jade berubah drastis. Dengan teriakan nyaring, pria berpakaian ungu itu menepuk-nepuk gosok ungu di bawah kakinya. Gosok itu memekik dan berubah menjadi bayangan ungu besar, meledak. Grin jade juga memanggil tanaman merambat hijaunya dan menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang tangan iblis itu. Menghancurkan. Zuawan berkata dengan lembut. Tangan iblis itu seperti pisau panas menembus mentega saat menghantam gosok ungu dan tanaman merambat hijau. Lalu, jeritan sedih terdengar. Gosok ungu dan tanaman merambat hijau tidak dapat menahan tangan iblis bahkan untuk bernafas dan langsung hancur menjadi ketiadaan. Kalian berdua juga akan mati. Tangan iblis itu tidak kehilangan momentumnya dan sekali lagi menghantam pria berpakaian ungu dan grin jade. Keduanya bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum meledak menjadi awan kabut darah. 1220. Astaga, 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 astaga. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda iblis yang turun dari awan iblis. Pria berjubah ungu dan grin jade keduanya berada di alam kaisar langit ketiga, sedangkan grin jade berada di alam kaisar langit kedua. Keduanya mewakili kekuatan tempur terkuat di Grid Chang Mansion. Namun, keduanya langsung dibunuh oleh pemuda iblis. Semua seniman bela diri di kota Grid Chang mulai gemetar. Wajah mereka pucat dan kaki mereka gemetar. Mereka menatap pemuda iblis yang melayang di udara dengan ketakutan di mata mereka. Hanya dua seniman bela diri kaisar realem di Grid Chang Mansion yang telah dibunuh olehnya. Siapa lagi yang bisa menghentikan pemuda setan ini? Apakah kamu masih akan melakukan perlawanan? Zua Wen berdiri di udara dan menatap semua seniman bela diri di kota Grid Chang. Suara jernihnya seperti suara iblis yang menyebar dan melekat di telinga semua orang. Semua seniman bela diri di kota Grid Chang perlahan mundur. Ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Mereka mulai merasa takut. Mereka yang menyerah tidak akan mati. Mereka yang melakukan perlawanan akan dibunuh. Zua Wen melontarkan kalimat lain, yang akhirnya menghancurkan kepercayaan semua seniman bela diri di kota Grid Chang. Kemudian, derbang kota-kota Grid Chang perlahan terbuka dan para seniman bela diri Ryuka bersorak saat mereka masuk ke kota Grid Chang. Astaga! Penatua Si Yuan dan Luhantian bergegas ke sisi Zua Wen. Luhantian memandang Zua Wen dengan heran dan berkata, Zua Wen, avatar iblismu telah menerobos ke alam Kaisar Iblis Surga Kedua. Zua Wen tersenyum dan mengangguk. Dia telah mengkonfirmasi dugaan Luhantian. Itu cepat! Luhantian dan Penatua Si Yuan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kaisar Iblis dan seniman bela diri Kaisar Realem biasa adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kesulitan untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis jelas ratusan kali lebih sulit daripada seniman bela diri Kaisar alam biasa. Mungkin beberapa jenius berbakat dapat menerobos dari alam Kaisar Langit pertama ke alam Kaisar Langit kedua dalam tiga tahun, tetapi tidak mungkin bagi seorang penggarap iblis untuk melakukannya. Namun, Zua Wen telah melakukannya. Tidak ada keraguan bahwa bakat Zua Wen dalam budidaya iblis jauh melampaui seorang pembudidaya iblis biasa. Tentu saja, jika Luhantian dan Penatua Si Yuan mengetahui bahwa Zua Wen memiliki penguasa alam Kaisar Iblis tertinggi di sisinya, mereka tidak akan terkejut. Memang tidak terlalu sulit bagi Kaisar Iblis Langit kedua untuk membunuh seniman bela diri alam Kaisar Langit ketiga biasa. Setelah mengetahui bahwa Zua Wen telah mencapai alam Kaisar Iblis surga kedua, Luhantian dan Penatua Si Yuan tidak terlalu terkejut. Kamu bisa menduduki Istana Chang Agung dulu. Selanjutnya, aku berencana menggunakan avatar iblisku untuk menaklukkan enam prefektur lainnya bersamamu. Aku akan berusaha menyatukan tujuh prefektur dalam waktu lima tahun dan membawa keluarga panjangku ke tingkat kekuatan yang tak tertandingi. Saat Zua Wen berbicara, dia mengambil langkah maju dan memasuki rumah Dacang. Penatua Si Yuan dan Luhantian saling memandang dan terkejut. Mereka tahu bahwa dengan bantuan avatar iblis Zua Wen, menaklukkan enam prefektur lainnya akan jauh lebih mudah. Alasan Zua Wen mengusulkan hal ini terutama karena Raja Iblis Ekstrim telah memberitahunya bahwa jika dia ingin membuat terobosan cepat dalam seni pertempuran iblis ekstrimnya, satu-satunya cara adalah melalui pertarungan terus-menerus. Zua Wen berharap sambil menaklukkan enam prefektur lainnya, dia akan mampu melawan para penggarap kaisar realem yang kuat. Ini akan memungkinkan seni pertempuran iblis ekstrimnya menerobos dan memungkinkan alam kaisar iblisnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika Ryuka sepenuhnya menaklukkan rumah Dacang, seluruh dunia besar yang panik terguncang. Nama Ryuka tersebar di tujuh prefektur. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengetahui tentang kekuatan yang meningkat yang disebut Ryuka. Meskipun eselon atas dari tujuh prefektur utama semuanya telah menghilang tanpa jejak di reruntuhan sekte iblis tertinggi, bagaimanapun juga, tujuh prefektur utama adalah kekuatan besar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan fondasinya sangat besar. Lebih dalam dari kekuatan biasa. Jika mereka ingin menyerang raksasa seperti Great Chang Mansion, tanpa kekuatan kelas atas yang sangat kuat, itu mustahil. Rumor tentang Long Wen Ryuka juga menyebar dengan cepat. Dia telah membunuh dua ahli kaisar realem yang tersisa dari istana Dacang dalam sekejap. Salah satunya adalah ahli realem kaisar tingkat ketiga, sementara yang lainnya adalah ahli realem kaisar tingkat kedua. Banyak pejuang yang terdiam ketika mendengar rumor seperti itu. Membunuh ahli realem kaisar tingkat ketiga dalam sekejap. Kekuatan seperti itu telah mencapai tingkat penguasa tujuh prefektur. Jika penguasa tujuh prefektur tidak muncul, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, penguasa tujuh prefektur telah menghilang di reruntuhan sekte setan tertinggi. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa kebangkitan Ryuka tidak dapat dihentikan. Lagi pula, dengan keberadaan yang menakutkan seperti Long Wen, masuk akal jika Ryuka menaklukkan rumah Dacang. Ryuka menghabiskan setengah tahun memindahkan basis operasi mereka ke kota Dacang. Mereka mulai membangun pasukannya di kota Dacang. Pada saat yang sama, mereka mengumumkan bahwa mereka akan merekrut darah baru dari prefektur Dacang. Mereka akan memilih para jenius berbakat untuk bergabung dengan Ryuka, menyebabkan kekuatan Ryuka terus berkembang. Di sisi lain, Zhuawan dari Dimendau memimpin Luhantian, Elder Si Yuan, Zhuo Xiangding, dan sekelompok elit Ryuka untuk menaklukkan enam prefektur lainnya. Dengan keberadaan Zhuawan dan kekuatan pertempuran yang menakutkan dari Eselon atas Ryuka, pasukan Ryuka tidak dapat dihentikan. Mereka menaklukkan kota demi kota. Dengan prefektur Dacang sebagai pusatnya, mereka pertama-tama menaklukkan prefektur Dacang, diikuti oleh prefektur Tang Besar, prefektur Han Besar, dan prefektur Grichu. Keempat prefektur ini jauh lebih lemah daripada prefektur Zhou Besar dan prefektur Qin Besar, dan mereka bahkan tidak memiliki banyak kultifator kaisar realem yang tersisa. Oleh karena itu, pasukan Ryuka tidak menemui banyak perlawanan di keempat prefektur ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa istana besar Qin dan institut Zhou Besar sebenarnya tidak dapat ditembus. Selain itu, baik rumah besar Qin dan institut Zhou Besar sebenarnya memiliki kultifator kaisar realem tingkat keempat yang mengawasi mereka. Meskipun avatar iblis Zhuowen telah mencapai alam kaisar iblis tingkat kedua, kecakapan bertarungnya paling tidak sebanding dengan kultifator alam kaisar tingkat keempat. Pada dasarnya mustahil baginya untuk mengalahkan atau membunuh kultifator kaisar realem tingkat keempat. Selain itu, prefektur Qin Besar dan prefektur Zhou Besar mengetahui bahwa pasukan Ryuka terlalu kuat, dan kedua prefektur tersebut saling bergantung erat. Oleh karena itu, prefektur Qin Besar dan prefektur Zhou Besar mencapai kesepakatan dan bergabung. Tentara dari kedua prefektur berkumpul di prefektur Gaoshu di prefektur Grichu. Prefektur Gaoshu adalah tempat yang sangat berbahaya di prefektur Grichu. Medannya berkisar dari rendah hingga tinggi, dan merupakan contoh klasik tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Ini juga alasan mengapa pasukan prefektur Zhou Agung dikumpulkan di prefektur Qin Besar. Prefektur Qin Besar dan dua kaisar tahap keempat di prefektur Zhou Besar juga ditempatkan di prefektur Gaoshu. Zhuowen telah bertarung dengan dua kaisar tahap keempat ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Bahkan keduanya mampu menekan Zhuowen saat bekerja sama. Kami sudah singgah di prefektur Gaoshu selama dua tahun, dan kami belum bisa menyerang selama dua tahun penuh. Luhantian berdiri di lereng gunung yang tinggi sambil menatap medan berbahaya di prefektur Gaoshu dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Penatua Si Yuan berdiri di samping Luhantian dan menghela nafas, pada dasarnya mustahil bagi pasukan Ryuka untuk menerobos medan berbahaya ini. Jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, Zhuowen harus mengalahkan dua kultifator kaisar realem dan menghancurkan satu-satunya penghalang di prefektur Gaoshu. Hanya dengan begitu pasukan Ryuka kita dapat memasuki prefektur Gaoshu tanpa hambatan dan mengalahkan prefektur Qin besar. Setelah prefektur Gridkin menjatuhkan prefektur Gridzhou, prefektur Gridzhou yang sudah ditinggalkan juga tidak akan menjadi masalah. Luhantian mengangguk. Dalam kehampaan di belakangnya, ada awan iblis yang sangat lebat yang tersisa dan berkumpul. Di atas awan iblis, seorang pemuda iblis dengan rambut panjang hitam dan merah duduk bersila dengan tenang. Zhuowen sedang menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga. Jika dia benar-benar dapat menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga, dua penggarap alam kaisar dari prefektur besar Qin dan prefektur Zhou besar tidak akan menjadi seorang masalah. Saya harap Zhuowen bisa sukses kali ini, gumam luhantian dengan suara rendah. Dia sangat jelas bahwa pertempuran ini terutama bergantung pada Zhuowen. Jika Zhuowen bisa mengalahkan dua kultifator kaisar realem, maka pasukan Ryuka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Di atas awan iblis, Zhuowen perlahan membuka matanya dan bergumam dengan suara rendah. Masih ada jarak antara aku dan alam kaisar iblis tingkat ketiga. Mungkin aku bisa mencobanya. Saat dia berbicara, Zhuowen menjentikan jarinya dan mengeluarkan bola hitam. Bola hitam ini mengandungki pertempuran iblis ekstrim yang sangat padat. Itu adalah dua bola esensi ekstrim demonic battle key yang dia peroleh dari dua patung iblis. Saat itu, Zhuowen hanya menggunakan satu bola esensi kipertempuran iblis ekstrim untuk membentuk tubuh iblisnya, dan dia menyimpan bola lainnya. Sekarang, Zhuowen memutuskan untuk menggunakan sisa bola esensi kipertempuran iblis ekstrim untuk secara paksa menerobos ke alam kaisar iblis tingkat ketiga. Saya harap ini tidak mengecewakan saya. Saat dia berbicara, Zhuowen mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan bola hitam itu. Kipertempuran iblis ekstrim yang menakutkan berputar di sekitar Zhuowen dan menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak semakin misterius dan jauh. Di negeri Gaochu, ada sekelompok tentara berbaju besi yang berpatroli di berbagai jalur. Bagian dalamnya kedap udara dan dijaga ketat. Namun, semua prajurit ini memiliki tindakan yang agak mirip, yaitu sering mengangkat kepala untuk melihat ke langit dengan rasa hormat di mata mereka. Ini karena ada dua sosok agung yang duduk bersila dengan tenang mengambang di langit di atas Gaochu. Kedua sosok ini dikelilingi oleh kekuatan kaisar yang menakutkan. Kekuatan kaisar yang menyebar seperti gunung yang mengjulang tinggi, menyebabkan segala sesuatunya bergetar. Kedua tokoh ini adalah satu-satunya kultifator kaisar realem di Istana Kin Besar dan Institut Zhou Agung. Kultifator kaisar realem dari Istana Kin Besar disebut Kinlei. Dia agak tua, dan rambutnya putih. Namun, wajahnya cerah dan dia semeriah pemuda. Kultifator kaisar realem dari Institut Grid Zhou disebut Zhou Yan. Zhou Yan ini adalah pemuda yang sangat berbakat di Institut Grid Zhou. Usianya baru sekitar 30 tahun, namun budidayanya telah mencapai alam kaisar. Kedua orang ini ditinggalkan terlebih dahulu oleh Istana Kin Besar dan Istana Master dari Institut Zhou Agung untuk menekan unsur-unsur buruk di Institut Grid Zhou dan menjaga ketertiban di Sekte Setan Besar. Bagaimanapun, perjalanan keruntuhan Sekte Setan Besar ini berisiko. Jika mereka membawa semua elit di Istana Kin Besar dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Institut Grid Zhou pasti akan mengalami kekacauan. Ryuka Longwen itu sudah berada di awan iblis selama dua bulan. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Zhou Yan sedikit mengernyit. Tatapan tajamnya berkumpul di atas awan iblis di langit seolah dia ingin melihat menembusnya.